Oke, saya mulai, Mbak Intan. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman. Ketemu lagi sama saya. Dan masih di kuliah Innovation and Value Creation. Nah, kali ini teman-teman nanti, kalau biasa saya panjang lebar cerita ya mengenai pengalaman. Tolong dong, kali ini teman-teman bisa sharing apapun yang Anda tahu. Memang hari ini ada judul, kalau di slide ini, materi kita itu tentang AI. AI saya nggak mau terlalu berat ya, karena balik lagi ini hidrogen dan kita juga di bidang management. Jadi nanti kalau kita bahas terlalu dalam, misalkan kemarin kita ngomong AI itu sama teman-teman yang memang di IT, kita bicara soal deep learning, machine learning, kemudian prosesnya di dalam bagaimana, data cleaning dan segala macem. Tapi saya lebih pengen melihat dari segi strategiknya dan bagaimana pengalaman teman-teman mengenai penggunaan AI. Nanti kita ngobrol soal itu. Dan balik lagi, saya pengen nanti teman-teman lebih bersuara, menceritakan pengalaman. Selain daripada itu, minggu lalu, nilai untuk post-testnya saya ganti dengan nilai partisipasi. Jadi nggak ada post-test yang sifatnya Google Form ya, rekan-rekan ya. Jadi supaya fair juga, hari ini tetap saya kasih kesempatan bagi yang pengen nilai partisipasi. Mengingat ini sudah menjelang akhir nih, akhir periode 2. Rekan-rekan boleh melanjutkan yang minggu lalu kita ngobrol-ngobrol lah. Kita ngobrol-ngobrol santai, tapi ada makna, ada yang bisa dibawa gitu ya, dari obrolan malam hari ini. Oke, saya mulai. Ini masih bersama admin terbaik di Alam Semesta, Mbak Intan. Dan kita ngobrol lebih lama. Naik level lagi ya, kemarin Asia Pasifik udah ya, sekarang Alam Semesta ya. Saya asal ngomong aja ya. Tapi bener ini terbaik di Alam Semesta. Jadi, bisa siapa yang di sini kemarin sudah cerita punya bisnis, nanti bisa di-sharekan gitu ya. Ini ada Kak. Kak Berliani ini kayak ceritanya menarik nanti, kalau cerita sharing, cerita bisnisnya gimana. Nanti tolong ya, tolong cerita dong. Saya ingin tahu ya. Boleh, Pak. Nah, ini. Itu jadi biar enggak saya cerita pengelaman saya terus ya. Pengelaman saya terbatas, teman-teman. Belum hebat-bat banget ya. Tapi kan sebagai dosen, kita harus akan ceritanya. Nanti ini ada rekan-rekan yang lain. Saya lupa tuh, kemarin di Google Form kayaknya banyak juga yang bisnis owner dan beberapa profesional nanti bisa ceritakan. Baik, materi hari ini memang AI, tapi balik lagi saya enggak mau melulung soal AI. Ya, teman-teman nanti mau cerita soal itu, bahwa sangat senang saya. Tapi kita juga bisa membahas apapun mengenai bisnis innovation, mengenai bisnis value, mengenai experience, ya, bisnis experience, dan lain sebagainya. Oke, sebentar ya. Saya cek materi minggu lalu. Saya lagi buka Google Drive ini. Oke. Pembukanya mungkin gini aja, teman-teman. Kita ngobrol santai. Ini kayak podcast nih ya. Podcastnya kurusador ya. Kita ngobrol ada maknaannya pokoknya. Ya, saya ada di forum Artificial Intelligence for Productivity beberapa saat lalu. Itu forumnya sangat akademis. Jadi benar-benar diteliti sampai di learning itu bakal kayak gimana nantinya, di forecasting ya. Rekan-rekan yang sering dengar dengan AI, kecerdasan buatan, sebenarnya secara simple, itu kan suatu sistem komputer yang memang bisa relearn, bisa mempelajari dirinya, pengalaman-pengalaman yang muncul, kemudian dia juga memproses data, dan kita bisa fungsikan banyak sekali dalam aspek manajemen, dalam aspek bisnis, dalam aspek inovasi. Jadi ngomong inovasi, kalau sekarang nggak singgung-singgung dikit lah, makna AI, kayaknya kurang seru. Dan yang di forum kemarin, saya dengan satu profesor dari Jepang itu bicara soal bagaimana AI ini digunakan untuk memprediksi masa depan dari data historis. Tapi tentu tetap ada bias ya. Kalau saya sih banyak menggunakan AI, kalau sehari-hari ya, kalau teman-teman pakai blackbox.ai, midjourney, Anda pakai chat GPT, Anda pakai Canva, dan banyak sekali sekarang yang platform yang akhirnya berbasis AI. Kalau saya lebih senang begini, saya tipikal orang yang suka berpikir dan saya membutuhkan strategi partner untuk how to think critically. Dan GPT for all, itu biasanya saya ajak tandem dia untuk mikir, mikir sesuatu, saya ada kes nih, ada masalah nih. Tapi juga sering saya kata-katain ya, kalau dia mikirnya terlalu normatif, terlalu biasa banget. Saya mikir, saya bilang, tolong dong mikirnya yang lebih advance gitu ya, masa sampai di situ aja kamu mikir ya. Jadi, saya menggunakan satu kecerdasan buatan ini untuk memikirkan hal-hal yang baru, yang kita sebut esensi dari inovasi. Nah, dari situ saya kembangkan. Jadi, saya biasanya minta dia, jadi people saya minta untuk tolong record apa yang kita diskusikan hari ini, besok saya akan tanya lebih lanjut. Saya butuh dibantu masalah strategik dan masalah lain-lain. Tinggal sekarang bagaimana penggunaannya. Ada content creator yang sekarang menggunakan AI itu untuk bikin konten banyak sekali. Dan dia sangat terbantu, apalagi dengan video-video, tentu tidak semuanya free ya. Ada yang freemium, ada yang totally langsung bayar di awal. Tapi nanti Anda pilih deh, Anda bisa kasih masukan ke saya deh. Kira-kira kalau di kantor Anda, itu pakai AI yang udah gak gimana. Saya lebih ingin mendengar cerita sekarang daripada saya, misalkan saya pakai JGBT sama Copilot, punya Microsoft. Itu saya duetkan, bahkan saya compare gitu. Saya sering begitu. Nah, saya gunakan untuk, misalkan kita mau ngobrolin masalah saham, atau kita mau ngobrolin masalah ke depan ini, bisnis apa yang lagi seru ya? Atau kita mau ngobrolin masalah, kira-kira prediksinya untuk demand ke depan, kalau JGBT4 kan bisa kita minta browsing. Cari tahu, kalau browsing di beberapa web, saya butuh insight baru nih. Kemudian kalau insightnya terlalu receh, saya katain, kamu terlalu receh, coba ganti. Insight-nya lebih dalam. Sehingga saya bisa menjadi panduan berpikir saya. Atau saya gunakan untuk, analisa big data. Saya masukkan big data, tolong dianalisa, based on statistics, dan di dalam domainnya strategic planning. Nah, itu buat saya, AI harus memicu produktivitas, bukan cuma buat keren-keren. Nah, sekarang, saya ingat minggu lalu ada case, ada beberapa yang saya potong, dan sempat menyampaikan pandangannya. Malam ini, yuk boleh, boleh lanjut. Kak Intan mungkin ada, silakan Kak Intan mungkin dikomunikasikan, kalau barangkali ada teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya, menyambung dari minggu lalu, silakan dilanjut dulu, nanti kita baru masuk ke materi. Baik Pak, terima kasih. Bapak, seperti kemarin ya Pak, jadi kita lanjut dulu, nanti kesimpulannya di akhir. Seperti itu Pak. Boleh, boleh. Ini untuk, jadi ada beberapa teman-teman yang masih di dalam perjalanan, Pak, mungkin kalau saya panggil seperti kemarin, mungkin agak, sebagian ada yang nggak nyaut ya Pak, mungkin soalnya masih di jalan. Ini saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau duluan, monggo. Tadi saya sudah share juga di grup, untuk nama-nama yang belum, mempresentasikan artikelnya, seperti itu Pak. Tadi saya sudah janjian sama Kak Henrica, si Pak Katesa. Mungkin Kak Katesa sudah ready? Halo Kak. Halo Pak Hintan. Ya, sudah ready ya Kak? Ya Kak. Suara saya terdengar ya Kak? Terdengar Kak. Ya baik. Pak Hari dan teman-teman, saya isi share screen. Di sini saya akan membahas terkait traveloka, spesifiknya tentang penggunaan realitas virtual atau VR untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Di sini subtemanya transportasi digital dalam industri pariwisata. Baik, di sini traveloka sendiri, pasti teman-teman semua sudah tahu, dan mungkin ada juga pengguna aktif. Traveloka adalah travel pemesanan perjalanan, gaya hidup terkemuka di Asia Tenggara, yang menyediakan berbagai layanan, seperti tiket pesawat, hotel, transportasi, hingga aktivitas dan rekreasi. Nah, di sini ada salah satu terbosan di bidang inovasi teknologi yang dilakukan traveloka dalam traveloka experience, yaitu realitas spiritual. Yang di mana sebuah teknologi untuk memungkinkan para penggunanya berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan secara digital, memberi pengalaman yang mendekati kenyataan. Baik, ini implementasi VR oleh traveloka. Layanan yang ditawarkan itu ada tour virtual destinasi wisata, kemudian pengalaman menginap virtual di hotel. Di sini teman-teman, para pengguna bisa melihat visualisasi kamar hotel. Jadi mungkin ada yang, kadangkan kita belum yakin untuk kamar hotel yang mau kita pakai, atau mungkin tempat destinasi wisata yang mau kita kunjungi, medannya seperti apa, ataupun juga layout kamar mungkin ada yang lebih memilih. Macam-macam ya teman-teman. Jadi di sini traveloka menyediakan virtual reality ini untuk kemudian memberikan kita pengalaman terlebih dahulu. Yang secara nyata jadi bisa kita lihat dan bisa kita gunakan untuk kemudian mengambil keputusan apakah ingin datang di hotel atau berlibur di tempat wisata tersebut. Kemudian ini untuk teknologi yang dikunakan, jadi platform VR seperti Unity dan Unreal, kemudian integrasi dengan perangkat VR seperti Oculus Rift. Ini untuk pengalaman pengguna dan dampak pada bisnis traveloka, jadi keuntungan bagi pelanggan, itu ada visualisasi destinasi sebelum pemesanan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian pengambilan keputusan juga jadi lebih baik, karena kita bisa tahu dan kita bisa lihat terlebih dahulu simulasi dari tempat wisata maupun hotel yang akan kita tuju atau kita datangi. Kemudian pengalaman yang lebih imersif dan informatif. Dampaknya sendiri untuk bisnis traveloka ini, peningkatan kepuasan pelanggan, kemudian traveloka ini menjadi lebih unggul karena menawarkan teknologi VR yang inovatif. Di sini ada diferensiasi dari para pesaing, karena kita tahu sendiri bahwa dalam industri pariwisata, sejenis traveloka ini sudah banyak sekali, seperti di ticket.com, agoda, booking.com, dan lain-lain. Jadi ini salah satu upaya yang bisa dibuat oleh traveloka untuk diferensiasi dari pesaing-pesaingnya yang lain. Kemudian di sini, selain tadi virtual reality, saya juga ada melampirkan beberapa yang teknologi inovasi yang dibuat traveloka. Ini belum semua ya, teman-teman. Jadi di sini mereka, traveloka menggunakan penerapan kecerdasan buatan AI sebagai chatbook, kemudian rekomendasi perjalanan yang dipersonalisasi, kemudian pencocokan harga otomatis. Mereka juga menggunakan big datanya mereka, karena kita tahu bahwa traveloka ini salah satu yang paling besar di Indonesia. Dari big data tadi, mereka juga kemudian bisa menganalisis perilaku pengguna, kemudian peningkatan prediksi permintaan, dan juga personalisasi pengalaman bagi pengguna. Di sini juga cloudcom penting, seperti peningkatan skalabilitas, kemudian pengurangan biaya, dan juga kendala yang lebih tinggi. Selain itu, ada juga teknologi pembayaran yang juga traveloka sediakan, seperti traveloka pay later, kemudian gift card, dan juga multi-channel. Di sini ada teknologi lainnya yang juga dipakai oleh traveloka, seperti aplikasi selurail, layanan pelanggan, dan juga program royalitas. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih, Kak Tessa. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang mau bersedia? Boleh, Kak Yutan, saya. Dua-duanya nih, Pak. Gimana, Pak Hari? Pak Adani atau Mas Ridwan? Yang duluan? Boleh? Pak Adani dulu nggak, Pak. Oh, Pak Adani dulu. Boleh. Tunggu, Pak. Selamat malam, Pak Hari dan Kak Yutan. Selamat malam, teman-teman. Ijin saya. Yang saya mau sharing di sini adalah artikel mengenai Telkom. Telkom ataupun telekomunikasi Indonesia tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Pada ajang penghargaan internasional Business Awards 2015, yang diselenggarakan di Toronto, Kanada berhasil menyambut 13 penghargaan, 3 di antaranya adalah kategori gold winner. Penghargaan-penghargaan tersebut dirima oleh Telkom. Jadi, walaupun ini 2015, tapi ini menarik bagi saya untuk bisa saya share untuk artikelnya. Internasional Business Award adalah sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan bagi para pelaku bisnis yang sudah meluaskan sayapnya di kancah internasional. Istimewanya penghargaan ini hanya 5 perusahaan dan regional Asia-Pasifik yang dapat masuk sebagai nominasinya. Telkom menjadi salah satunya. Padahal penghargaan yang diraih oleh Telkom dalam Internasional Business Award 2015 ini, antara lain adalah gold winner untuk kategori kreatif, communication, media, video sales, dan kategori based new product atau service. Kategori terakhir meliputi social business solution di kampus dan mobile application di zone for forestry dan plantation service. Tidak hanya itu, masih ada 10 penghargaan yang meliputi 4 silver speed winner dan 6 bronze speed winner. salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Telkom adalah program Smart City dan Smart Campus. Jadi Smart City merupakan IT enovler yang mendorong perubahan budaya dan sumber daya di masyarakat dan pemerintahan agar lebih tanggap terhadap teknologi. Dan kemudian sementara Smart Campus itu memberikan kemudahan administrasi manajemen pendidikan dan pengajaran serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dan keakuratan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tinggi penggunaan IT dapat turut memanjukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi pada sistem pemerintahan menarik e-government diharapkan dapat membuat kinerja pemerintahan efektif, efesien, dan transparan. Penempatan teknologi informasi juga dapat mempercepat bertumbuhan di setiap kota. dan akan menjadi solusi bagi berbagai persoalan kota di masa depan. Jadi ini adalah hasil dari keberannya berinovasi karena inovasi penting merupakan tanda-tanda kehidupan dalam sebuah organisasi bisnis. Setiap perusahaan yang ingin terus hidup dan sustainable tentu harus berinovasi karena itu inovasi menjadi sebuah komitmen bagi Telkom focus bertumbuh menjadi sustainable conversative growth. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari dan kain tahan teman-teman. Terima kasih Pak Dhani Monggo, Kak Ridwan selanjutnya, Kak. Masih kemudian, Kak. Ya, suaranya sudah terdengar ya, Kak? Sudah. Oke, saya izin share screen. Ya, ini sedikit share tentang perkembangan OTT atau inovasi OTT yang ada di Indonesia. Kemarin ada beberapa artikel kebetulan yang saya baca untuk melengkapi ini. Kalau boleh dibilang sebenarnya OTT ini sekarang cukup dekat sekali sama lifestyle-nya kita di sehari-hari kita. Apalagi buat teman-teman yang mungkin istilahnya bekerja pasti mungkin salah satu hiburannya menggunakan OTT ini. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang OTT ini perkembangannya salah satu perkembangan industri hiburan atau perfilman yang ada di Indonesia. Kalau dulu mungkin pertama-tama kita hiburannya telah perwayangan kemudian ada layar tancap ada bioskop semakin ke sini itu ada OTT yang istilahnya menjadi salah satu variasi pilihan buat kita sebagai hiburan kita setiap harinya. Kalau misalnya boleh dibilang inovasi yang ada di OTT ini sebenarnya salah satu inovasi yang bisa disebut inovasi disruptif oleh beberapa orang. Karena kenapa? Sebenarnya OTT ini mengangkat istilahnya ide yang sudah ada tapi dengan pengemasan yang baru. Kalau misalnya kita lihat bareng-bareng tiga kalau misalnya ini sebenarnya tidak diragukan kalau misalnya berdasarkan artikelnya karena memang OTT ini jadi salah satu untuk inovasi disruptif untuk konten perfilman ataupun juga reality show yang ada. Bahkan Harvard Business University review itu mengatakan kalau misalnya platform OTT ini menjadi salah satu wadah pendistribusian konten video yang bisa langsung diterima melalui internet dengan perkembangan internet yang sekarang semakin canggih dan sebab berbagai macam akses yang mudah kita terima OTT ini mempunyai perkembangan yang cukup luar biasa. Kalau kita melihat ini dari awal misalnya ada perwayangan beberapa teman-teman yang di daerahnya masih ada perwayangan terus habis itu yang di sebelah ada layar tancap semakin ke sini itu semakin bergeser lagi ada bioskop yang sekarang mungkin jadi keseharian kita kalau kita menonton film-film baru. Kemudian ini televisi juga masih ada di beberapa tempat kita dan yang terakhir sekarang tuh orang-orang lebih banyak pegang HP-nya untuk menyaksikan film dan itu juga kita bisa lihat sekarang entah itu mungkin di kafe entah mungkin itu kayak di rumah bahkan di rumah yang mungkin ada TV juga kadang orang lebih memilih pegang HP-nya untuk bisa melihat film yang mereka suka. Nah ini yang uniknya itu adalah demografi berdasarkan artikel yang saya baca ataupun berita yang saya baca itu pengguna OTT itu paling besar adalah wanita dan kalau misalnya berdasarkan data memang pengguna paling banyak itu ada di usia 25 sampai 34 tahun tapi pengguna yang sangat-sangat rajin menggunakan itu di usia 16 sampai 24 tahun yang kita bisa sama-sama tahu yaitu kurang lebih anak-anak yang sekarang masih sekolah sampai mungkin mahasiswa seperti itu. Nextnya kalau misalnya berdasarkan survei pengguna TV Nasional versus OTT ada fakta yang menarik dan ini saya pribadi juga saya rasakan karena kenapa? karena sekarang dari responden Indonesia berdasarkan artikel yang saya baca 62% mereka memilih OTT dan 40% memilih televisi tradisional buat saya pribadi pun yang mungkin hari ini kegiatannya ada sambil bekerja sambil kuliah saya lebih memilih menggunakan OTT karena lebih mudah untuk diakses kapanpun dimanapun dan saya bisa punya istilahnya referensi sendiri film apa yang saya mau lihat seperti itu nah kemudian seiring berjalannya waktu ada potensi pendapatan OTT yang cukup besar dan ini nanti mungkin saya sharing di belakang yang jadi salah satu inovasi baik itu dari OTT-nya dan juga beberapa mungkin istilahnya beberapa industri yang lainnya yang saling berkaitan dengan perkembangannya OTT sendiri potensinya OTT sendiri waktu tahun 2019 itu dinyatakan memiliki pendapatan di Indonesia itu sampai 360 juta US dollar dan di tahun 2027 proyeksinya itu bisa sampai di 4,4 miliar US dollar ini bisa semakin berkembang pesat karena sebenarnya itu ada kalau boleh dibilang itu adalah karena adanya pandemi yang membuka lebar sekali pendapatan untuk OTT ini untuk istilahnya mendapatkan pendapatan yang semakin besar dan seiring berjalannya waktu banyak kemudahan inovasi yang dilakukan oleh OTT juga ini nextnya kenapa tadi saya bilang kok potensi itu saya bahas karena berdasarkan salah satu industri yang mungkin industri apapun itu sangat berdampak itu karena mereka merasa kalau sekarang mengiklankan brandnya mereka ataupun produknya mereka lewat OTT itu kesempatannya lebih besar dan memang itu juga ada datanya sendiri bahwa kalau misalnya sebanyak 35% penonton OTT itu lebih banyak mengingat tentang brand yang mereka saksikan di OTT gampangannya sekarang kalau misalnya teman-teman mungkin yang seneng nonton drakor kayak gitu atau mungkin yang seneng nonton drakor lah ya gampangannya ada beberapa brand Indonesia yang sudah pakai OTT ini sebagai media mereka untuk iklan kayak Kopiko ada Scarlett itu yang mereka pakai OTT di film yang ada seris OTT di drakor itu untuk sebagai media iklan yang ngebuat orang-orang makin tahu oh ternyata ada brand Permen Kopi ya namanya Kopiko dari Indonesia oh ternyata ada Scarlett ya ada yang lain dan satu sisi juga kenapa brand itu sangat untung untuk ambil iklan di OTT karena banyak isinya kemudahan yang bisa mereka dapatkan di OTT tanpa batasan-batasan tertentu yang ada di TV Nasional nextnya adalah ini yang terbaru dari ini artikel yang baru saya baca kemarin itu adalah dari marketers itu menyampaikan kalau misalnya sekarang brand-brand itu mereka melaporkan bahwa sebesar 84 pemasar mengaku iklan pada OTT itu lebih efektif dibandingkan TV Linear atau TV Nasional karena pencapaian yang didapat itu bisa sampai 18,9 triliun seperti itu kemudian ini kenapa kok OTT ini jadi salah satu inovasi yang menurut saya gebrakan yang cukup luar biasa dan juga kalau boleh dibilang sebagai game changer juga karena yang pertama itu adalah sekarang perkembangan internet yang semakin berkembang kemudian yang kedua karena adanya COVID yang membuat beberapa industri perfilman khususnya waktu itu untuk industri bioskop itu cukup kesulitan untuk mereka mendapatkan pendapatan tapi malah menjadi membuka kesempatan buat OTT mendapatkan dalam tanda kutip itu pendapatan yang lebih besar kalau dulu OTT itu pertama kalinya itu masuk mungkin di tahun 2014 lewat Netflix di Indonesia mulai dikenal di 2019 orang-orang dulu kenal OTT itu hanya sebagai oh tempat buat kita lihat film yang udah gak ada di bioskop tapi seiring berjalannya waktu khususnya itu saat pandemi OTT itu melakukan gebrakan juga mereka itu menggait beberapa industri-industri perfilman untuk kamu launching aja apa filmmu di OTTku khusus atau juga seperti kamu buat aja series yang khusus ada di OTTku yang membuat orang lain dengan terpaksa dan juga mau gak mau mereka akan langsung mensubscribe ataupun langganan OTT-OTT yang sekarang ada entah itu VU Netflix Disney Plus dan masih banyak lagi yang lainnya dan itu menurut saya salah satu inovasi dan juga gebrakan yang luar biasa bahkan yang terbaru Disney Plus itu sekarang mereka ada kayak gebrakan coba dulu satu atau dua episode beberapa series untuk istilahnya mancing orang langganan tapi di luar itu juga banyak ternyata orang-orang itu yang masih memilih untuk melihat iklannya bahkan ada data itu yang mengatakan kalau misalnya 60% orang Indonesia itu lebih membelain melihat iklannya dulu untuk bisa menikmati film yang ada seperti itu dan menurut saya itu salah satu inovasi gebrakan yang bisa hari ini efeknya banyak banget di kehidupan kita dan tanpa kita sadari jadi salah satu lifestyle yang ada di kehidupan kita seperti itu kurang lebih itu dia presentasi dari saya terima kasih banyak selamat terima kasih Kak Ridwan monggo untuk selanjutnya saya Kak Hafifah ya ya boleh Kak monggo monggo ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hafifah akan presentasi tentang perusahaan raksasa eksistensi Raja Ponsel merek Nokia atar belakang perusahaan Nokia berasal dan berkembang di sebuah desa kecil yang ada di Finlandia Nokia awalnya hanya sebuah perusahaan kertas yang kemudian berkembang menjadi perusahaan elektronik di tahun 1960-an setahun kemudian Nokia meluncurkan produk seluler pertamanya dengan nama Mobira Senator kesuksesan awal Nokia merupakan hasil dari pilihan manajemen yang visioner dan berani memanfaatkan teknologi inovatif perusahaan saat digitalisasi dan deregulasi jaringan telemunikasi menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa mengguncang pasar Nokia Moonwalker 5G dan sejarah inovasi Nokia Nokia Moonwalker 5G hadir dengan berbagai fitur canggih yang menargetkan para pengguna yang menginginkan kinerja tinggi dan konektivitas cepat beberapa fitur utama dari Nokia Moonwalker 5G adalah sebagai berikut konektivitas 5G sebagai nama yang mencerminkan Nokia Moonwalker 5G dilengkapi dengan teknologi 5G menawarkan kecepatan internet yang sangat cepat dan stabil selanjutnya Nokia perusahaan telemunikasi didukung oleh Nokia Bell Labs telah meraih berbagai pencapaian dan inovasi teknologi di Indonesia serta di seluruh dunia Nokia memulai perjalanan tiga tahap untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan mengumumkan serta menukung kepemimpinan teknologi Nokia mengumumkan pendekatan tiga tahap yang terdiri dari Reset Accelerate dan Skill sebagai bagian dari rencana Nokia untuk mewujudkan kepemimpinan teknologi kecepatan daya saing dan pertumbuhan yang berkelanjutan ada beberapa penyebab kegagalan Nokia sebenarnya merek Nokia ini sangat bagus untuk kecandaian teknologi dan beberapa inovasinya akan tetapi ada beberapa hal kesalahan yang dilakukan Nokia berikut penjelasannya operasi sistem Sambian merupakan sistem operasi yang berbayar dan tertutup untuk perubahan inilah yang membuat Nokia kemudian semakin meredup karena mereka terlambat untuk membuat sistem operasi Sambian menjadi open source mereka melakukannya ketika Android sudah hadir dan diterima baik oleh konsumen pergerakan yang terlalu lambat membuat Nokia perlahan-lahan ditinggalkan oleh konsumen setianya namun tak butuh waktu lama setelah mengalami keterpurukan yang panjang Nokia bangkit lagi dengan inovasi barunya dan kembali eksis merajai industri smartphone bersamaan pula dengan 80% anggota dewan dan semua anggota eksekutifnya yang disebut sebagai transformasi terbukti perubahan tersebut berhasil membuat Nokia mengintegrasikan unit jaringan sebagai inti baru perusahaannya selain itu Nokia juga memperbarui brand dengan mengubah tampilan logo yang berbeda dari sebelumnya sekian presentasi dari saya terima kasih terima kasih Kak Hafifah munggu untuk selanjutnya boleh munggu itu halo Pak saya gak akan presentasi pakai edek tapi saya akan show apa yang bisa saya show dari perusahaan saya ya Pak boleh silahkan kalau misalkan alat-alat yang dipakai karena kebetulan sebagai gambaran perusahaan yang saya jalankan sekarang sudah berlangsung dari 2019 sampai 2024 yang memang dari basic saya melakukan build company itu work from anywhere jadi karena saya malas ngantor saya maunya bisa diremot dan ternyata itu bisa terjadi karena ada pandemi juga yang membuat sistemnya jadi makin smooth gitu untuk dilakukan untuk tools-tools yang dipakai biasanya kita pakai gak akan jauh dari chat GPT udah pasti kemudian kalau pernah denger Jarvis kita juga pakai Jarvis yang sekarang namanya Jasper AI itu untuk membantu kita membuat konten digital dari blog post hingga caption media jadi mempercepat gitu kemudian kita juga pakai copy AI untuk membantu kebutuhan yang sifatnya semua platform social media sampai ke iklan jadi mengebantu kita untuk men-trigger ide-ide kreatif dengan cepat lalu kita juga menggunakan tablo kalau misalkan mungkin pernah dengar jadi ini adalah dashboard yang lebih kompleks sebenarnya untuk menganalisa data besar jadi kita bisa dapat insight yang bisa kita tindak lanjuti untuk mengerjakan campaign berikutnya lalu kita juga menggunakan hotshot insight dan social backers ini juga basisnya sebenarnya AI jadi tools ini untuk manajemen media sosial bisa menyediakan analisa mendalam tentang trend media sentiment audience sampai apa ya pemahaman tentang optimasi konten juga diberikan di sana lalu kita juga menggunakan simras kalau misalkan tahu kok kenapa banyak banget karena kita memang coba-coba yang paling fit dan yang paling cepat juga impactful gitu dengan harga kita bandingkan kalau misalkan mau lihat kantornya seperti apa kita coba lihat ya saya screen jadi kantor kami seperti ini kalau dilihat gitu jadi orang-orang kalau misalkan masuk ke kantor kami itu seperti pemain game ini pakai get up jadi awal saya buka dari aplikasi yang bisa dibuka dan di-share di zoom jadi disini tuh ada ruangan semua ini kita bisa jalan ya cari-cari ruangan ini masih ada teman saya ini ada employee of the week ini must of fun gitu jadi biasanya ini semuanya penuh ini meja-meja anak-anaknya gitu kita semua ada kurang lebih 80 orang dari seluruh Indonesia dari mulai ujung dari dari mulai Sumatera sampai ke Papua gitu kita ada semua timnya lalu saya akan coba buka juga apa aja yang sudah dikerjakan oleh Majemapan ya jadi ini adalah list klien-klien yang sampai sekarang masih kita handle kalau misalkan melihat grab dari mulai TVC sampai yang di aplikasi itu kita kerja yang mengerjakan kita jenius juga kita yang mengerjakan prime video sedikit Shopee itu cuma di bagian kerjasannya kita yang pernah kita kerjakan mungkin pernah lihat kalau misalkan ini adalah kita juga bikin filter kita bikin juga jingle-nya jadi filter ini juga base-nya dari AI juga ini kurang lebih hit sampai 40 ribu video pada saat itu gitu dan ini memang untuk dibikin di ulang tahun JNT JNT di tahun 2023 lalu kita juga banyak bermain sama KOL jadi kalau misalkan kemarin melihat ada kempen Raval Hadi atau Nikola Saputra atau apapun ini Kejar Raval juga kita yang buat kita yang bikin dari digital kita turunkan ke offline gitu dan ini salah satu kempen yang akhirnya masuk ke sebuah award di Indonesia untuk the best performance influencer marketing di Indonesia karena memang sangat mendapatkan banyak sekali apa ya namanya to earn media jadi earn media itu adalah sesuatu yang kita gak bayar tapi audiens itu membicarakan itu dan sampai akhirnya viral gitu saya coba untuk kasih tahu juga gimana kondisi perusahaannya ketika sehari-hari mungkin ini salah satunya sebenarnya kita punya Instagram Instagram kita cukup aktif karena memang kita base-nya dari sosial media jadi mau gak mau kita sering sekali memberikan dan sharing banyak informasi mengenai update-update di sosial media bahkan mengenai anak-anaknya Majumapan namanya sebenarnya 578 Creative Lab tapi kami punya jargon sendiri namanya Majumapan ini kami berhasil menaikkan walaupun dengan engagement rate karena namanya juga social media brand ya maksudnya perusahaan pasti gak akan terlalu bagus gitu ini ya engagement rate tapi kami bisa menaikkan followers 82 82 ribu itu dengan organik jadi kalau misalkan mau tahu perusahaannya kayak gimana kantornya kenceng banget jadi ini bisa main sama anjing gitu kan ya terus kita juga bisa main biliar disini barengan sama temen-temen gitu terus kita juga banyak alat-alat kayak go-kart terus kita juga bisa presentasi langsung ini jadi presentasi pakai main mapping atau misalkan pakai X-map gitu terus kita juga bisa main musik disini bisa karaokean jadi memang si get the tone itu tuh seru banget untuk dipakai aktivitas work from anywhere kalau misalnya mau ngeliat kegilaan-kegilaan di kantornya dalam kondisi yang memang enggak ke apa ya ke capture bahwa gimana sih kerja work from anywhere gitu dengan kondisi anak-anaknya di luar ya kayak gini tiba-tiba huddle lupa matiin mic tiba-tiba ada yang A-A-A-Y gitu itu udah biasa banget lah buat kita gitu gimana kita lagi serius meeting tiba-tiba ada yang lupa matiin mic gitu kan atau sampai direkam sama temen-temennya gitu terus work from anywhere tuh kayak gimana sih gitu sepatnya ini salah satu anak kami di Bali gitu ya jadi biar tau gimana cara kerjanya jadi memang bener-bener kami itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore kita enggak pernah sampai apa ya lebih daripada jam segitu padahal agensi itu biasanya terkenal dengan overload timenya karena kami membuat sistem yang bener-bener kami evaluasi setiap 3 bulan atau bahkan 6 bulan sekali dan menggunakan banyak tools untuk membantu mempercepat proses di work from anywhere ini beberapa tools yang bisa saya tunjukkan disini sebelum saya akhiri adalah mungkin kita lihat dari asa slack dulu kali ya jadi komunikasinya pakai apa kalau misalkan tiap hari untuk campaign atau misalkan untuk ngobrol kita pakenya slack jadi kita pakai slack ini campaign-campaign saya semua yang sedang berjalan gitu kan ya jadi ini obrolnya seperti ini semua data ada disini kemudian untuk tax management biar kita bisa tahu apa aja yang dikerjakan sama tim walaupun kita jauhan kita pakainya asana gitu ini salah satu tax management yang memang dipakai sama kita untuk bisa mengatur load jadi loadnya itu bisa kelihatan ini adalah to do list saya jadi bisa dilihat disini ini apa aja yang udah selesai gitu kan ya jadi disini tuh di assign tanggalnya jamnya sampai to do listnya apa aja nanti ini akan diselesaikan oleh teman-teman gitu kelihatan dari mana misalnya saya tulis misalnya April ya disini nanti dia kelihatan tuh to do listnya gitu apa aja nih yang yang belum selesai gitu apa aja yang yang bisa dibantu di follow up seperti itu sih jadi sejauh ini saya tahu bekerja di industri digital itu memang sangat challenging sekali karena memang harus mengikuti apa ya trend digital yang ada gitu tapi basically yang membuat saya happy sampai sekarang karena saya bisa mempelajari banyak tools-tools baru yang bisa membantu produktivitas di kantor sih itu sih Pak terima kasih banyak terima kasih Kak Barli untuk selanjutnya untuk selanjutnya yang belum ini masih banyak Pak hari ayo teman-teman soalnya sebagian masih ada yang di dalam perjalanan kalau ada selanjutnya boleh tapi gini memang hari ini saya rencana mau panen nilai karena saya itu khawatirnya kalau menjelang apa namanya ujian begini itu biasanya nih setiap akhir periode yang muncul yang komentar yang berpresentasi itu nama-nama yang itu terus dan kadang-kadang kita di PAA ditake Pak ini partisipasi yang lain bagaimana ini saya juga bingung nilainya gimana makanya tadi saya mikir ya tadi eh kemarin ya saya ngomongin Mbak Intan ya Pak ini kayaknya perlu dimodifikasi dikit ya AI-nya bisa kita ngomong minggu depan aja karena nanti kalau kita langsung materi-materi terus ini nilainya kita perlu panen dulu jadi biar-biar ngumpul kalau sudah ngumpul paling nggak teman-teman punya semangat bagi insight lah apapun apapun ya pengalaman karir pengalaman kerja atau pandangan soal hal-hal kreatif itu gimana thank you tadi Kak Terli itu insight yang menarik ya untuk dibahas ya kalau saya kan udah kemarin-kemarin udah sering ya bagi-bagi insight sesuai dengan pengalaman nah jadi rekan-rekan kalau mau bicara soal topik yang minggu lalu boleh kalau tidak nanti saya kasih topik yang baru lagi yang kita bisa men-trigger partisipasi kira-kira desainnya untuk hari ini begitu jadi saya agak ngerem-ngerem dulu kayaknya saya mulai serius lagi ke academic point of view dan materi itu di minggu depan gitu silahkan kalau masih ada lagi sebelum nanti kita diskusi bapak ada oh silahkan izin of camp karena lagi di kantor tidak apa-apa ya pak oh it's okay it's okay baik selamat malam sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya bapak hari kurniawan dan rekan-rekan sekalian dan mohon maaf untuk topiknya saya kemarin cek minggu kemarin ternyata sama seperti Kak Cantika tentang inovasi Apple tetapi saya akan kemas dengan sedikit berbeda dari inovasi dan informasi yang akan saya sampaikan sedikit ya pak ya sebelumnya saya mohon maaf karena haruf off camp ya rekan-rekan dikarenakan sedang di kantor baik saya mulai saya ingin membagikan beberapa pemikiran tentang bagaimana sih loyalitas pelanggan dan inovasi telah menjadi kunci dalam dominasi pasar iPhone oleh Apple sebagaimana informasi-informasi ini saya dapatkan dari sumber Apple Magazine pak jadi yang pertama peran loyalitas pelanggan iPhone dapat saya simpulkan karena saya kan pengguna iPhone sendiri ya pak ya jadi loyalitas pelanggan iPhone dapat memainkan peran yang sangat-sangat krusial pak dalam kesuksesan iPhone sendiri jadi yang kedua masih berkesinambungan dengan topik yang pertama pak ya itu keahlian Apple dalam pemasaran jadi kembali lagi di topik pertama tadi tentang loyalitas pelanggan dapat saya simpulkan bahwa ternyata iPhone berhasil mendapatkan pelanggan-pelanggan yang loyal tersebut karena keahlian Apple dalam pemasaran ternyata setelah saya telah lebih dalam mereka tidak hanya menjual produk tetapi juga menciptakan hubungan emosional dengan konsumen dengan cara seperti contohnya kampanye, iklan dan peluncuran produk yang anti-mainstream atau berbeda dari brand-brand lain jadi inovasi yang selama ini Apple ciptakan sudah banyak sekali terutama dalam desain produk yang revolusioner dan menurut saya yang paling condong dan dapat menginspirasi saya pribadi adalah Apple ini tidak hanya mengubah industri teknologi tetapi juga memberikan inspirasi tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan gaya hidup dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mungkin cukup sampai situ saja Pak terima kasih atas perhatian Bapak saya siap terima kasih untuk terakan-akan juga Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb untuk selanjutnya mungkin masih ada ini minggu terakhir ya Pak minggu terakhir dipresentasikan seperti itu ya Pak apa masih mau lanjut minggu depan minggu depan itu minggu terakhir materi ya oh tidak Bapak kita masih ada dua kali pertemuan oh dua kali oke oke enggak ini kalau yang topik ini minggu terakhir oke oke saya masuk ya nanti rekan-rekan ada saya minta tolong yang belum suara terutama atau yang sudah boleh lagi yang minggu kemarin sudah mau ngasih pendapat kita ngobrol-ngobrol santai gitu loh ya jangan terlalu tegang base on materi saya pengen mendengar banyak sekali point of view tapi saya mulai dengan point of view saya dulu ya nanti saya mau ngobrol nih nanti menarik yang disampaikan Kak Berli nanti saya izin ya mau ngobrol-ngobrol soal work from anywhere ini juga jadi case banyak mahasiswa di kelas pagi yang nanya-nanya work from anywhere dan banyak juga yang akhirnya bingung harus gimana nanti kita ngobrol ya oke Traveloka tadi sempat dibahas Traveloka tadi siapa Kak Tessa ya Traveloka Traveloka ini lagi lagi bingung eh bukan lagi bingung lagi planning juga mau berdalam untuk machine learningnya jadi yang saya tahu memang Traveloka ini cukup baik ya seperti e-commerce yang lainnya dia menggunakan artificial intelligence dan teknologi yang dia dia kembangkan ya itu untuk memprediksi perilaku pelanggan dan mencari historical ya ini biasa lah Netflix melakukan itu Spotify melakukan itu ya dan satu lagi mengenai dynamic pricing ya nama wisata itu tantangannya itu loh harga naik turun ya terutama untuk harga-harga tiket gitu jadi dia itu pengen lebih dalam lagi lebih tajam lagi kira-kira sebenarnya teknologi apa yang bisa apa ya menyodorkan kira-kira ini loh pricing terbaik kalau kamu pengen rute ini pengen experience ini ini yang cost terbaik ya terminimal yang kamu bisa dapetin dan kamu bisa dapetin di Traveloka ya selain itu juga virtual assistant ya kemampuan untuk menjawab pertanyaan ini lagi dikembangan banget dan kemarin saya dengar saya punya beberapa teman yang di Traveloka itu lagi mikirin ini kayaknya kes-kes yang terjadi Traveloka itu perlu dirangkum kemudian dibuat permodelannya kemudian dia lagi mikirin hati-hati sama ancaman-ancaman e-commerce e-commerce yang baru dia lagi concern masalah TikTok yang mau nyerang juga di pasar wisata TikTok itu lagi ada rencana baru rencana tapi ini sudah dimulai dibahas di teman-teman Traveloka bahwa TikTok katanya mau nyerang bisnis wisata juga jadi mau jadi super app juga di bisnis wisata nah tentu dia harus selangkah lebih maju lagi dalam hal inovasi karena yang kemarin misalkan di dunia perinternetan itu ada Starlink yang tiba-tiba menyerup begitu dan juga menjadi ancaman apa lagi ya kemarin ya oh iya voice assistant ini lagi mau dikembangkan di aplikasinya saya gak tau sudah di launching belum ya kemarin kayaknya bulan lalu itu sudah yang ngomong kita mau voice assistantnya mulai lebih ini jadi pencari informasinya harus lebih oke terus ke depan mungkin tebakan saya ini asumsi ya dari kita ngezoom kemarin dengan teman-teman di Traveloka kayak saya pengen punya experience jalan punya pengalaman di nature cuman saya pengen juga ada pengalaman di perkotaan gitu ya saya mau liburan liburannya gak usah terlalu lama ya singkat aja escape sebentar saya bisa sambil kerja ya tapi saya punya experience kalau bisa ada satu kota yang memang sangat rami di bidang festival terus saya bakal bawa tiga anak dan satu istri gitu dan budget saya sekian kalau bisa saya juga nongkrong di tempat yang dekat kalau saya mau beli oleh-oleh atau hal-hal yang sifat estetik itu saya dekat nah dari situ langsung dicarikan oh kamu bisa diruto-ruto ini nih dan biayanya kira-kira sekian kamu oke gak dengan biaya ini kalau gak oke ada saya ada ruta baru menawarkan experience baru ini yang lagi dikerjakan saya gak tahu kapan mau dilaunching tapi balik lagi untuk penajaman disitu saya masih berasumsi karena saya berorang dalam yang sama AI berikutnya yang menurut saya penting ya kalau ini menurut saya menurut saya di bisnis e-commerce adalah demand forecasting demand forecasting itu juga menutupi unmade needs jadi ada gap antara brand-brand besar yang sudah memberi penawaran-penawaran begitu kemudian masih ada celah jadi saya oke dengan kamu tapi kalau kamu melakukan ini saya lebih oke lebih seneng saya lebih loyal saya lebih inggit lagi mau berinteraksi saya mau jadi promotor kamu jadi saya mau cerita kadang-kadang pelanggan itu perlu di trigger saya bingung saya sudah ada pelanggan setia kamu udah lama tapi mau cerita apa lagi bingung saya karena keunggulanmu sebenarnya gak unggul-unggul banget sama dengan yang lain makanya kita perlu very clear di bidang mengkomunisikan posisionalnya dimana begitu yang lain-lainnya sih sama ya kayak misalkan customer insight kayak gitu-gitu ya ya cyber security sekarang lagi parah banget lagi ditakutkan ya kemudian partner analisis ya kira-kira dengan bisnis yang sekarang kita membangun ekosistem wisata apakah bisa digabung dengan ekosistem yang lain nah ini juga lagi di kodok oke terus apa lagi tadi bahasanya ya oh telkom wah kalau telkom sih jawara tapi begini telkom ini dari dulu kan selalu menggaungkan namanya digital transformation jadi sekarang Dewan Direksi juga lagi mengefisiensikan operasional penyediaan layanan oh ngomongannya selalu gitu penyediaan layanan lebih baik efisi operasional cloud computing lagi digarap kayaknya sudah kemarin tapi kayaknya mau mau di scale up ya big data analytics ya internet of things dan seperti itu jadi bagaimana layanan sekarang benar-benar kalau kemarin sudah based on data tapi sekarang benar-benar bisa diprediksikan untuk melihat behavior ke depan begitu kan dan itu kelihatannya sering disekatakan tapi gak gak sekambang itu untuk memiliki behavior karena terlalu banyak hal-hal yang menjadi faktor penentu bisa menjadi bias juga disitu tapi anyway kalau kemarinnya telkom selalu inovasi berkelanjutan terus oh iya dia masuk di ini ya dia pengen menjadi pahlawan startup ya bangun ekonism startup bahwa transformasi digital itu salah satu pahlawan terbesarnya data telkom begitu-begitu ya investasi di infrastruktur terus sama seperti amazon selalu ngomong soal customer centric approach konsumen adalah titik pusat semesta kita gitu jadi apapun dipelajari strategi itu kalau bukan karena kita cinta customer itu kita gak mungkin lakukan studi untuk konsumen FGD-FGD lagi sering sekarang atau mungkin ada yang kerja di telekom bisa cerita lebih dalam ya saya orang eksternal orang di luar tapi ini yang saya amati di luar 5G ya sekarang lagi pengen kecepatan di situ tapi ya saya pikir infrastrukturnya juga yang perlu dipersiapkan lebih matang lagi investasinya gak main-main oke apalagi tadi ya masalah OTT kalau OTT ya over the top ya OTT-nya Mas Ritwan tadi betul ya Mas Ritwan tadi yang ngomong OTT ya betul ya ya saya rasa kalau ini pengalaman sehari-hari jadi teman-teman kalau lihat OTT preferensi masalah konten dimana kita menjadi konsumen yang lebih powerful untuk memilih gitu kan kalau dulu kan kita nurut-nurut aja oh jam 4 sore ada tayangan mahabarata kita nunggu ya kalau sekarang kita bisa pilih ya rekening power sebagai konsumen lebih kuat maka dari itu kalau kita ngomong bisnis sekarang berlomba-lomba bagaimana melibatkan konsumen menjadi salah satu unsur dalam penyusuran strategi ke depan jadi itu yang kemudian OTT tadi sudah jelaskan ya ada macam-macam kalau OTT Netflix, Hulu Amazon Prime kemudian Disney Plus ya termasuk Youtube Spotify, Apple Music dan lain-lain on demand saya pikir masalah on demand ini semakin lama akan semakin berkembang ya jadi kita akan semakin demanding sebagai konsumen dan power kita sebagai society itu lebih kuat oke itu pendapat saya nanti kita akan lanjutkan saya masih punya kesempatan sampai nanti jam 9 kalau bisa teman-teman terus yang berpartisipasi karena balik lagi saya pengen panen poin oh iya mbak intan tolong dibantu ya nanti kalau saya ada yang lewatan siapa yang sudah partisipasi seperti minggu lalu boleh bapak jadi ini saya sambil coret-coret disini ya partisipasinya kemudian kira-kira kualitas opini-nya bagaimana jadi saya pengen nanti saya bisa recap gitu ya di akhir pertemuan eh saya mau ngobrol masalah tadi Kak Berli halo Kak Berli halo Pak ya ini saya punya titipan pertanyaan dari teman-teman kelas pagi semester 4 ya banyak yang impiannya ternyata mungkin seperti Kak Berli sekarang jadi bisa kerja dimanapun Pak kalau biaya tau lah generasi sekarang gak usah ngantor kayak gitu ya tapi selalu bingung mulanya dari mana gitu tapi saya mulai dari pertanyaan saya dulu Kak Berli saya itu juga penganut work from anywhere dan saya juga membebaskan tim saya bekerja dan sekarang terus berdi mana-mana juga ya kadang kita officers juga dari luar ada yang dari Taiwan gitu ya karena menurut saya ya sudah zamannya sebabnya belum covid pun saya udah begitu ya tapi kalau versi Kak Berli nih ya untuk ngatasi controlling gimana nih mungkin bisa cerita ke kita bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain karena kita tahu isu dari work from anywhere itu kita gak bisa ngontrol tim kita apakah sudah cukup efektif dengan tadi misalkan pakai apa Asana misalkan pakai Slack itu apakah sudah cukup powerful atau butuh treatment tertentu sehingga orang mau nih dikejar deadline walaupun calon-calon gimana Kak Berli ada tips gak ada sih Pak jadi saya mau mulai business saya tahun 2019 ya Pak saya berhenti bekerja di kantor tahun 2016 karena memang saya udah fucked up banget saya kan memang udah lama di agensi jadi yang membuat saya fucked up itu karena saya ada di Jakarta dan agensi itu ngebikin saya gak bisa hidup karena kerjaannya kan memang digital agensi yang setiap second juga kalau ada perubahan yang kita harus changing itu nah sampai akhirnya saya fucked up dan saya berpikir keras gimana saya bisa tetap berkontribusi di dunia advertising yang saya cintai sudah sekian lama gitu belasan tahun dan saya juga punya client base yang memang masih sangat loyal sama saya karena memang performance base-nya saya di dunia advertising itu cukup baik nah tapi yang jadi masalah adalah saya itu sudah males untuk commuting ya Pak karena buang-buang waktu banget dimana saya harus cepat memberikan respon kepada klien dan kepada problem digital dan saya harus nyetir atau saya harus pakai kereta atau saya pakai transportasi umum pun membuat saya itu merasa gak nyaman dan gak aman ditambah lagi saya gak mau lagi tinggal di Jakarta akhirnya saya pindah ke Jogja dan Bali gitu tahun 2019 sebelum pandemi itu saya akhirnya membuat sistem yang mungkin pada saat itu saya cukup nekat ya karena di tahun tersebut tuh klien tuh tetap maunya kita tuh attending di kantor mereka untuk WIP gitu karena mungkin masalah trust dan belum kebiasaan menggunakan platform yang sifatnya tuh daring gitu entah itu Skype ataupun Zoom jadi memang saya masih bulat-bulat ke Jakarta terus pandemi disitu sistemnya mulai terbentuk jadi apa yang saya cita-citakan dan idam-idamkan akhirnya mau gak mau based on dari pandemi terbentuk dibantu juga oleh si klien juga akhirnya menggunakan sistem yang sama nah problem yang berikutnya adalah bagaimana membuat anak-anak ini tetap apa namanya seperti ngantor ya yang gak perlu kita cariin jam 9 udah ada di kantor terus kita ketika komunikasi juga gak susah karena kan kita jauhan yang satu ada di Papua yang satu ada di ada di Berastagi yang satu di Jakarta perbedaan jam itu kan sangat ngaruh banget ya Pak gitu akhirnya kita berusaha untuk pakai Zoom nelfonin anak-anak kantor HRD saya tuh nelfonin anak-anak kantor karena belum masuk kantor telat gitu jadi ada tuh momen dimana ayo masuk kantor ayo masuk kantor gitu di tahun-tahun pertama lama-kelamaan itu membosankan apalagi kita kerja di dunia kreatif jadi kami sangat lelah dan jadinya burnout gara-gara Zoom itu kurang kurang interaktif dan thanks God di tahun yang sama ada satu buah ya apa namanya startup yang membuat geta tahun gitu dan sekarang juga banyak diikuti oleh beberapa apa ya sistem-sistem yang mirip gitu kayak roblok ya dibikin untuk kantor gitu jadi biar lebih apa ya lebih casual dan gak terlalu kaku gitu ya jadi mereka tuh bisa nge-arrange kantornya sendiri apa namanya ruangannya sendiri gitu disitu tuh mulai tuh apa dibiasakan untuk punya kantor virtual nah pertama-pertama kami masih menggunakan talenta untuk absensi dari jarak jauh gitu talenta itu based onnya dari aplikasi juga punya lokal punya yang dimana orang-orangnya harus foto dari IP tertentu gitu ya untuk menunjukin kalau mereka tuh mau masuk jam segitu tapi sekarang udah otomatis pak jadi gak perlu lagi dipanggil-panggil dari tahun 2021 itu sudah mulai otomatis mereka sudah masuk tanpa telat gitu itu ter-buildnya yang 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 membuat itu bisa ter-build karena kami membuat sistem SOP dan sistem apa ya namanya tuh ketika masuk itu tuh kita ada apa ya kayak sebelum orang itu masuk tuh kita tuh ada kayak pengarahan dulu kayak penyuluhan gitu ini loh sistemnya kita ini loh SOP-nya kita ini loh tools yang kita pakai gitu kamu kalau misalkan kerja jam segini masuknya disini disini disitu itu tuh kita arahkan dulu kurang lebih seminggu sampai dua minggu sampai mereka tuh aware karena banyak banget dari tim saya yang jumlahnya emang udah di atas kemarin hampir 100 orang tapi sekarang kita bisa jadi dua dua company gitu kan ya itu banyaknya juga fresh graduate dan di luar kota gitu jadi yang belum pernah main apa aplikasi-aplikasi yang lebih modern gitu jadi memang cukup cukup challenging yang berikutnya adalah kita menggunakan sistem apa namanya OKR SOP dan playbook dimana disitu kita menggunakan sistem yang disepakati oleh para leader bersama untuk bagaimana membuat anak-anak lebih bonding gitu jadi kayak apa namanya ada huddle jadi setiap divisi itu ada huddle setiap masuk jam 9 pagi masing-masing divisi ada huddle 15 menit kemudian ada games masing-masing divisi jadi biar mereka tuh tau bahwa kalau misalkan telah tuh ada sesuatu yang apa ya missing gitu lalu untuk masalah deadline tax management ASANA itu sangat-sangat berguna tapi memang harus dibantu oleh project officer jadi project officer ini sifatnya itu mereka tuh kayak nguberin orang-orang untuk tetap saat deadline nah si project officer itu kayak patroli dan polisinya di kantor gitu loh pak dimana mereka akan terus colekin anak-anak yang memang belum meet the deadline gitu kan ya dan kami juga melakukan WIP ada beberapa divisi yang WIP-nya hampir hampir tiap hari tapi ada beberapa divisi yang WIP-nya cuma seminggu sekali tergantung lotnya kalau misalkan yang sifatnya ke production dan influencer itu WIP-nya tiap hari tapi kalau misalkan yang strategi atau kreatif WIP-nya seminggu sekali itu udah cukup kenapa? karena based on dari problemnya kalau misalkan yang influencer itu problemnya hampir tiap hari ada gitu production juga hampir tiap hari ada tapi kalau misalkan strategi kan bisa lebih minimalisir lah problemnya lalu hal yang berikutnya adalah kami juga melakukan team bonding yang berupa Oting jadi Oting itu dilakukan kami mengundang semua teman-teman kantor gitu maju mapan untuk meet up di satu kota atau satu baik kota di luar negeri maupun di dalam negeri gitu ya seminggu kita ketemuan kita bikin event bareng kita tidur bareng di misalkan sewa vila dua vila atau apa terus kita bikin Oting namanya gitu kan disitu tuh kita jadi akhirnya kenalan gitu nah ini penting banget sih kalau misalkan yang walk from anywhere itu dimana kita cuma ketemu setahun cuma dua kali disitu momennya kita harus benar-benar mengenal team satu sama lain nah berikutnya yang paling penting juga adalah kami menggunakan assessment untuk apa namanya seleksi orang-orang yang akan masuk ke maju mapan biar sesuai dengan core value kami sama sesuai dengan performance base yang kami harapkan dari mulai di ESC menggunakan Galup juga kemudian ada satu juga vendor dari Jawa Tengah itu namanya Kaflin itu digunakan untuk kita ceking apakah mereka memang cocok atau enggak bekerja walk from anywhere karena enggak semua orang bisa bekerja walk from anywhere karena disiplinnya berbeda dengan kita ngantor jadi disiplinnya itu memang harus apa ya personal base gitu loh pak dimana kamu bekerja tidak dilihat sama bos kamu atau teman sejawa tapi kamu bisa mandiri gitu nah karakter-karakternya itu yang kami temukan dari dari hal-hal yang apa yang dibutuhkan di kantor adalah orang itu harus bisa adaptasi wajib adaptasi dan mereka juga wajib punya sense of learn yang besar kalau misalkan enggak adaptasi orangnya rigid itu enggak akan mungkin bisa lolos di kantor kami jadi banyak banget layarnya kalau misalkan dulu mungkin pakai tes psikologi tapi kalau kami menggunakan tes-tes yang lebih apa namanya modern gitu ya jadi kami mengetahui oh ini orang emang cocok nih ditempatkan divisi ini oh ini orang cocok ditempatkan divisi yang satu lagi oh ini orang enggak cocok dan kami enggak akan memaksakan walaupun dia bagus banget misalkan dia udah memiliki pengalaman yang bertahun-tahun di advertising tapi kalau misalkan dari assessmentnya kami dan dari galupnya itu enggak masuk enggak meet our expectation itu kita enggak akan terima karena itu penting banget sampai sekarang masih apa problemnya untuk masalah work from anywhere udah selesai tapi untuk masalah load memang menjadi PR karena gimana pun juga advertising never sleep jadi saya rasa ini menjadi PR mungkin 5 tahun lagi baru bisa kesolve gimana caranya bisa handle digital dengan baik tapi ya agak susah ya karena memang enggak akan pernah ada yang apa sih permanen kalau di digital gitu hari ini sama besok udah beda lagi kasusnya sekarang sama satu jam lagi udah beda lagi jadi ya at the end kita berdoa aja semoga kita tetap bisa menjaga loadnya dengan baik dan menjaga anak-anak biar tetap memiliki work-life balance dan apa ya eager to learn yang tetap bisa kita encourage gitu sih pak terima kasih banyak terima kasih banyak sharingnya nah itu ya bisa menjadi inspirasi nah ini tadi saya bilang tadi Kak Berli bilang masalah assessment ya jadi saya setuju sekali kalau kita selalu assessment saya pun kadang-kadang assessment tuh aneh-aneh saya suruh main kemana nanti kita saya suruh pantau gitu ya terus apa yang dia lakukan kemudian saya pikir satu hal yang penting itu social capital ya ketika dia enggak bisa get along with people dia enggak bisa yang langsung kalau kita kadang-kadang saya ada rekrutmen baru itu saya suruh eh kamu nanti nongkrong sama saya di cafe itu ya sudah saya set gitu ya ada banyak orang yang sudah kita set bahwa eh nanti kamu jadi orang yang intimidatif ya tiba-tiba kamu ngobrol sesuatu yang tinggi yang membuat dia enggak nyaman reaksi dia gimana itu padahal saya melakukan itu dan secara digital juga kita ngelakuin ya kita juga punya find out to assessment kita juga punya partner tapi kita lihat bagaimana willingness to learn-nya tinggi apa enggak kemudian ada pressure dalam kemudian ada pressure apa yang dia lakukan probation-nya pasti ada biasanya probation 2 bulan 3 bulan lah kadang-kadang saya cepat-cepat jadi 2 minggu kemudian ketika kita kasih challenge yang di luar di luar bahkan dia kadang-kadang shock kalau ada challenge kayak gini itu apa yang sikap dia harus apa yang ditampilkan disitu nah disitu pun kadang-kadang zong ya tiba-tiba dia jadi manusia yang toxic setelah dia kerja 4 bulan kadang-kadang kita enggak tahu tapi begitu ketahuan dia menghasut kemudian menjadi orang yang membuat lingkungan kerja enggak nyaman langsung kita halo Pak Kiki wah ini Pak Kiki ini Pak Kiki dari Mentari kalau enggak salah ya betul Pak Hari Mentari ini kalau enggak salah ini sudah siapa ya Bu Sulfiani ya dari Mentari Pak Dhani juga oh iya benar ya Pak Dhani Mentari sama Mas Anom rombongan oh iya Mas Anom bagaimana Pak Kiki pendapat Pak Kiki Bapak aku boleh izin bertanya mungkin oh boleh ataupun mungkin nanti penguatan dari Pak Hari sendiri di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk sharingnya dari Ibu Barliani ya terkait dengan walk from anywhere ya yang mana pengertiannya mungkin kita bisa bekerja melakukan pekerjaan tanpa kita menghadirkan visi kita di perusahaan itu sendiri dan di dalam hal ini izinkan saya untuk mungkin bisa bertanya walaupun kalau saya kaitkan dengan pekerjaan kami di Mentari khususnya saya dan Mas Anom itu memang berkaitan orang yang memang mengatur pengiriman di Mentari yang jadi pertanyaan saya kaitannya misalkan ya kalau Bu Barliani itu kan menceritakan tentang bekerja di luar kalau saya kaitkan dengan tim kami yang mungkin awal mula saat doa dan briefing pagi untuk prepare pekerjaannya mereka kan akhirnya meninggalkan kami ya itu dalam melakukan pengiriman barangnya ke customer masing-masing nah disini izinkan saya untuk bertanya apakah ada tip agar tetap kreatif saat bekerja dari jarak jauh misalkan dalam proses pengiriman dari tim kami misalkan itu dari rekan-rekan drivernya ataupun dari motornya kan mereka kondisinya antara kami dengan tim di lapangan kan jauh tuh kira-kira apakah ada tip agar tetap kreatif pada saat bekerja dari jarak jauh seperti itu Pak Hari dan Bu Baru ini terima kasih Pak Hari silahkan ini tadi orang agensi yang mau jawab silahkan jadi kami itu memberikan budget jadi kebetulan karena kami itu work from anywhere jadi kami pengen memberi dan perusahaan kami itu people over profit jadi banyak sekali apa namanya support system kepada anak-anak yang kita encourage untuk mereka itu learning di luar dari kami juga memberikan kelas dan pembelajaran contohnya apa aja kita ada yang namanya FYP weekend jadi kita diskusi mengenai FYP apa aja nih yang lagi viral yang lagi trend gitu di social media itu biasanya pada sharing sharing sesi lalu kita juga mendatangkan beberapa orang-orang yang memang eligible untuk memberikan apa namanya insight gitu ya kepada kita untuk ya apa analyze thinking creative thinking gitu tapi yang paling penting adalah kita udah set up dulu core value-nya sebenarnya ke leader sih pak jadi leadernya bisa apa sih membuat sistem atau membuat silabus buat anak-anaknya bagaimana mereka bisa pun gitu kalau misalkan dari saya sih udah ke assessment duluan pak orang ini kreatif apa enggak dari assessment yang tadi saya sebutkan dari yang awal ya dari Galuk dari DSC dari Kavelin tuh udah kesortir jadi kalau yang gak kreatif pasti udah gak akan masuk gitu nah mungkin perusahaan bapak juga basically kan kalau creativity itu kan bisa jadi talent bisa jadi skill ya tapi kalau misalkan dari perusahaan saya sendiri saya maunya itu jadi talent gitu gak cuma skill karena kalau misalkan talent itu kita udah tau mereka udah punya fundamentalnya untuk bisa dibuild creativity-nya tapi kalau misalkan skill itu udah pasti kita perlu perlu waktu untuk bisa membuat mereka itu lebih kreatif gitu nah di industri saya gak bisa pak gak bisa nunggu karena kalau misalkan nunggu itu berarti kita lost journey gitu dalam pengerjaannya saya rasa mungkin gak rileh sama bapak ya dengan kasusnya bapak karena bapak kan lebih ke produk apa namanya mungkin barang dan orang-orangnya tapi dari huddle juga sebenarnya bisa ditarik creativity-nya jadi kalau misalkan kami dihuddle itu jadi ada sistem apa namanya untuk bonding karyawan dan bisa mengetahui apa aja sih yang karyawan sekarang sedang mau lakukan dan rasakan itu dari huddle jadi pertama adalah yang ditanyakan apa hari ini kamu moodnya apa terus kedua apa yang mau kamu lakukan terus yang ketiga ada cerita apa yang menginspiratif nah itu tuh memang dipaksa sama setiap hari kami ada schedule piket untuk mereka anak-anak itu bercerita di whatsapp jadi mereka wajib menceritakan apa yang mereka alami gitu ya untuk dibaca sama teman-temannya jadi banyak sekali sih caranya pak kalau misalnya dari saya mungkin dari pak hari ada tambahan lain pak ya thank you thank you ke berlin jadi saya sepakat ya beberapa hal karena saya pikir culture itu harus di setting ya dan saya paling suka paling mendorong teman-teman untuk willing to learn dan kadang-kadang kalau tadi ada FYB weekend ya kalau gak salah ya tadi namanya saya kalau saya setiap Jumat ya jadi ada kita Friday to hangout dan kita semua melakukan observasi untuk mempertajam analytical thinking kita karena di di bisnis saya kan strategic planner kemudian kita research agency buat beberapa orang mungkin melihat wah perusahaan riset pasti boring banget yang ngomong soal statistika ngomong soal data ngomong soal strategi terus ketemu kita bikin annual report ya tapi kenapa saya ngotot disitu karena menurut saya yang main tidak terlalu banyak gitu jadi dulu pemikiran saya seperti itu dan ada celah dimana para korpor itu tetap membutuhkan masukan dari kita yang suka berpikir kebetulan kalau Anda punya hobi saya itu kadang-kadang ditanya orang bingung hobinya saya apa dan saya tahu hobi saya saya itu hobinya mikir bukan yang bukan yang over thinking ya beda kalau orang over thinking itu di kepikiran sama problemnya kalau saya itu semakin mikir semakin happy kalau over thinking semakin gak happy semakin ada pressure tapi cara berpikir saya sekolah lebih efektif saya harus disediakan satu lembar kertas yang gede dan dimana saya bisa corek-corek karena otak saya bekerja dengan cara itu dan teman-teman di usaha saya di rekosta itu selalu saya encourage kamu cara budaya kamu cara belajar kamu tercepat bagaimana apakah harus denger spotify apakah harus jalan pagi nah itu saya suruh catat misalkan ada yang saya harus ketemu matahari pagi baru bisa mikir ya ada gak gitu saya gak bisa malah kalau berjemur ya berjemur tapi gak bisa saya harus ketemu kertas yang gede saya pernah dikatakan bu rektor Pak zaman sekarang kok pakai kertas buat corek-corek karena Pak Arie punya tab kenapa gak coba di situ gak bisa saya gak keluar ide kalau begitu jadi yang paling penting adalah orang itu ketemu spot bagaimana dia tertrigger untuk mau belajar kemudian tertrigger untuk berkreatif nah di kasus bisnis saya banyak orang yang merasa gak bisa saya gak bisa kreatif oh gak apa-apa salah tapi kelebanan dimana kalau gak berkreatif kalau dia mentok memang gak bisa kreatif saya gak bisa paksakan tapi dia harus menjadi eksekutor yang bagus saya gandingkan dengan orang kreatif kemudian apapun yang disampaikan misalkan kita bikin OKR ada project based learning itu benar-benar kita dorong dan saya ini bisnis yang bukan bisnis yang udah besar tapi saya selalu ada alokasi dana untuk kamu mau belajar dengan cara apa kita ada alokasi dana untuk kamu belajar apapun yang kamu pengen dan cobalah menggali konsep bekerja yang biasanya tidak kamu lakukan barangkali kamu lebih OK di sini selalu saya rotasi itu kalau dari saya nah saya malah penasaran ini mentari ini kan sering kita berhubungan dengan teman-teman mentari Pak Kiki kalau gak salah nih Pak ya ingatan saya waktu minggu pertama saya minta untuk ngisi apa Pak Kiki di di logistik ya ya betul Bapak nah untung saya gak salah ingat Pak kalau di logistik ya saya gak ngerti ya Pak ya tapi saya itu seringkali tadi kan sudah dapat insight dari Kak Berwi ya menurut saya kreatif sekali ya tapi kalau di logistik karena saya sering dimintai tolong oleh kawasan industri terutama di bedang akhirnya di nyangkut masalah logistik masalah ekspertisi gitu ya dan tantangannya sekarang mau dikembangkan IOT Pak kalau di Mentari itu tantangan logistiknya seperti apa menurut Pak Kiki seperti apa pekerjaannya kemudian tantangan seperti apa silahkan mungkin Pak Kiki bisa kasih inspirasi buat kita oke baik Pak Ari kalau di Mentari sistem kita kan memang selama ini kita baru mencoba untuk mengembangkan cara proses menganalisa pengiriman kita dengan baik untuk contohnya misalkan salah satu siap hari ini pengiriman ada berapa titik dalam arti misalkan 10 tempat nah di tempat pertama tempat kedua itu kita untuk mengetahui dia sudah melakukan proses pengirimannya dengan status tertirim itu selama ini kan kita by system yang mana akurasinya memang langsung start ke HO kami ya Pak ya sistem itu akan tetapi di beberapa tahun sekarang ini kita memang sudah melakukan yang namanya ada app delivery dimana kita juga bisa melihat memonitor rekan-rekan kami dalam proses pengirimannya dengan status-status yang mana karena pengiriman itu Pak dari self-admin ataupun rekan-rekan toko ataupun juga yang pasti orang-orang marketing pasti akan menanyakan status pengiriman mereka ke kami status terkirimnya atau tidaknya barang yang harus per hari ini kita kirim mereka pasti akan menanyakan ke kami nah itu prosedur dan aplikasi yang kita lakukan dan kita jalani selama ini ya Alhamdulillah selama ini sangat membantu kami sih Pak yaitu status ending dan pending maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada kendala di lapangan terkait mungkin saat kita proses pengiriman sampai di sekolah ternyata di tempat dan lain-lain itu semuanya ada datanya Pak seperti itu sih Pak Hari terima kasih Pak Hari makasih makasih ya semuanya based on data data driven Pak Dhani juga di Bentari ya Pak Dhani ya ya Pak Hari Pak Dhani nih warehouse ya kalau nggak salah ya di warehouse Pak berarti lumayan nyetan saya Pak Dhani kalau di warehouse tantangannya kayak gimana Pak? sebenarnya kalau di warehouse itu saya kan di PSG-nya di inventory ya Pak jadi saya bertanggung jawab di monitor semua stok-stok yang udah masuk di gudang jadi gimana agar stok ini agar selalu sehat stoknya dan juga untuk para warehouse stok dari barang itu masuk barang itu di kolah di dalam gudang dan barang itu akan dikemas untuk dikirim oleh timnya Pak Iki jadi sebenarnya kendalanya disini yang pertama itu mengenai barang masuk contohnya sekarang-sekarang lagi bermasalah itu di barang datang yang import itu jadi barang datang import ini yang kita tahu keadaan politik dunia selalu ambigu ya Pak yang sekarang terjadi itu yaitu konflik di Laut Merah Pak jadi beberapa pengiriman yang dari Inggris terutama buku-buku pendapat Oxford dan buku Cambridge itu mengalami kendala Pak masalah pengiriman untuk buku importnya untuk sampai di dudang kita akhirnya beberapa buku menjadi kendala untuk seorang itu pengiriman PO mereka agak telah jadi ini menjadi suatu PR sih sebenarnya saya lebih penasaran tentang materi pengusaha materi kedua dari Pak Hari Pak Hari pernah menyampaikan tantangan dari luar itu yaitu mengenai dengan pastel itu Pak itu pernah Pak Hari bilang konsep dan teori gimana kita menghadapi ancaman dari luar seperti itu yang kita tahu keadaan dunia ini kompleks dan ambigu Pak jadi termasuk waktu itu Pak Hari bilang pandemi pandemi ini kan termasuk isu-isu global dan juga termasuk pemilik di luar merah ini merupakan isu global yang kita memang gak tahu kompleks dan ambigu karena bisnis ini berpengaruh besar dengan kerjaan kami itu apa di gudang karena stok-stok yang akan kita kelola untuk kita kirim ke customer jadi saya justru mau balik tanya nih Pak penasaran dengan konsep Pak Hari teori dan konsepnya seperti apa misalkan kita menghadapi pandemi lagi gitu karena pengamalan saya di mentari buks itu awal pandemi itu ya Pak saya sebagai saya selain di warehouse kadang saya diperbantukan untuk membantu di visi event terutama dalam hal-hal event-event seminar saya menjadi PIC dan coordinator untuk multimedia mau menjadi operator di awal pandemi itu saya merasakan beberapa perubahan sangat cepat Pak jadi kebetulan kita punya owner ibu anak sangat cepat sangat tanggap untuk menghadapi pandemi di 2020 kemarin jadi karena ini social distancing ini menjadi kendala bagi kita Pak terutama di bagian event dimana kita harus kontak langsung dengan para para apa para partisipan yang akan datang kita menghadapkan secara langsung tapi dengan keadaan pandemi ini tidak bisa melakukan hal itu akhirnya kami punya owner melakukan adaptasi secara cepat untuk menghadapkan untuk menyua kantor kita menjadi studio Pak menjadi studio untuk kita bisa melaksanakan event dengan daring awalnya kita tidak menggunakan zoom tapi akhirnya kita awalnya kita mengadakan youtube Pak menggunakan youtube itu sistemnya konsepnya live streaming kita ada youtube-nya mentari live streaming mentari lesson untuk anak-anak disitu ada level-levelnya ada level primary primary one two sampai six dan juga ada level secondary gitu akhirnya kita mencari konsep lain sistem apa sih teknologi apa yang bisa kita lakukan kita ambil untuk lakukan agar kita tetap lakukan event terkait dengan keadaan pandemi seperti ini akhirnya kita menggunakan zoom jadi sharing saya ini saya ingin bertanya tadi saya tanyakan ke Pak Hari gimana sih Pak konsepnya dan teorinya menganifestor ini jika kita mengalami pandemi lagi Pak katanya bisnis sekian Pak sharing saya dan juga sekalian saya menanyakan Oke tapi gini Pak saya tuh barangkali sebelum saya tanya jawab ya barangkali saya masih salah paham dengan konsep bisnis mentari bisnis model mentari ini lingkupnya cara berbisnis mentari ini seperti apa Pak jadi sebenarnya kita ini distributor Pak kita distributor untuk buku-buku import Pak untuk import ini kita ngambil publisernya itu dari dari apa untuk buku-buku kelas SD primary kita ngambilnya dari Marshall yang berasal dari Singapura Pak kemudian untuk tingkat tingkat secondary itu banyak dari Oxford Henry misalnya juga ada holder Nelson maaf sebentar maaf maaf logit laptop saya logit ya oke Pak santai Pak distributor oke 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 ya maaf Pak saya lanjutkan jadi kita distributer dan juga kita memberikan pelayanan seperti training-training ke sekolah training-sekolah itu kita aplikasikan dalam bentuk seminar kita undang beberapa sekolah jadi guru-guru mereka mewakil dari sekolah mereka kita adakan training kita ambil seorang speaker sepengbicaraan itu dari beberapa penerbit mungkin dari tadi saya bilang dari Marshall dari Oxford atau Inggris jadi saya kadang-kadang memang sering di perbantukan di eventnya tersebut untuk tv-c-event seperti itu jadi kurang lebih sih seperti itu Pak mencari ibu oke oke Pak kalau masalah krisis yang lalu ya Pak ini sebenarnya bukan strategi yang baru tapi selain saya melihat di saat bisnis saya atau bisnisnya partner saya bisnis klien saya itu sedang oke-oke aja sedang bagus-bagusnya justru di TTI itu saya akan mulai waspada gitu karena kita gak tahu momentum berdepan seperti apa yang saya lakukan selalu ada saya selalu ada strategic plan ada action plan ketika bisnis bagus harus ada tim yang harus kerja keras untuk membuat sumber pendapatan yang baru ya yang berbeda dengan bisnis inti kita nah ini salah satu yang saya lakukan seringkala begitu jadi kadang-kadang kita tiba-tiba bikin proyek nothing tulus ini proyeknya jalan apa enggak tapi kita sudah lakukan beberapa skenario kalau proyeknya gak jalan dan collab kita itu semakin kenceng jadi kadang-kadang saya bikin bayangkan kemarin kita lagi bikin bisnis dengan perusahaan energi gitu nah kenapa kok energi sebenarnya kita gak tahu-tahu banget soal energi bahkan kemarin kita tentang MUU sama perusahaan limba transportasi limba itu kita gak tahu-tahu banget ya tapi salah satu bisnis saya kan di bidang riset dan salah satu bisnis riset itu kita untuk riset industri juga sehingga saya terpikir secara ekosistem kalau misalkan ini gak jalan tapi saya pikir industri nya masih masih punya masa depan saya akan membuat proyek yang dikeliling bisnis itu apa jadi ekosistem apa itu yang pertamanya kedua saya bikin ini program investasi ke startup-startup yang kira-kira punya potensi dan profitable saya gak mau yang gak profit dan selalu nemu kadang-kadang selalu ngobrol gitu selalu nemu beberapa potensi bisnis yang kita bisa masuk disitu nah di titik ini saya pikir saya udah lebih percaya dari karena gini pak waktu covid itu bisnis saya yang digital tidak terdampak malah naik down tiba-tiba banyak yang hubungi karena digital tapi yang paling kerasa adalah bisnis-bisnis saya bisnis-bisnis hancur banget omset itu tinggal 20% itu masih turun 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 lama-lama hilang muncul sedikit 11% naik lagi nah di saat itu apa yang terjadi yaudah saya biarin saya tahu bahwa gagal minus kira-kira 2 tahun saya tahu tapi perhitungan saya ini kalau lebih dari misalkan 3 tahun efeknya saya tutup karena di cash flow-nya udah gak kuat tapi syukurnya 2 tahun sudah lewat 2 tahun 2 bulan kita sudah bisa recover jadi balik lagi Pak, kalau menurut saya ada cadangan-cadangan rencana ketika bisnis kita bagus dan ada upaya networking yang keras sekali saya itu ada program untuk networking, bisnis networking karena bisnis networking itu jadi defense kalau ada apa-apa, bahkan yang sekarang saya lakukan saya lagi bangun jalur distribusi baru bisnis saya jasa Pak, tapi ini lagi ketol, tim saya saya minta oke, bisnis jasa kita berjalan baik, menurut saya dalam kuartal ini berjalan baik saya lagi kasih tugas mereka untuk bangun jalur distribusi dengan beberapa retailers yang performanya bagus, dan kita carikan barang, atau kalau perlu kita create barang, atau kalau perlu kita gandeng satu manufacturer untuk supply barang ke mereka saya tahu bahwa ini gak akan profitable di tahun ini, saya tahu akan mulai profitable di tahun depan, nah itu hal-hal yang saya bisa lakukan jadi dari situ saya pikir ada beberapa langkah-langkah antisipatif supaya bisnis kita ketika ada krisis yang kadang-kadang kita gak bisa tebak seringkali kita gak bisa tebak saya masih punya dadangan itu yang saya lakukan Pak Dhani jadi langkah-langkah antisipatif ini yang kenceng banget dan tentu kita diperusahaankan lakukan langkah-langkah prediktif kira-kira ini apa yang terjadi kalau kita collab di sini ini resikonya gimana, kemudian kita kembangkan kemudian masalah supply chain tadi ya laut merah kita tahu beberapa kondisi di dunia lagi ada perang dingin juga ya lagi mendapatkan ini mau arahnya kemana makanya satu bahasan saya yang sering sekali saya diskusikan dengan teman-teman apalagi teman-teman yang manufacture teman-teman yang berada di industri untuk kirim-kirim barang ke luar negeri itu segera carilah langkah-langkah supply chain yang sifatnya alternatif gitu bahkan ada beberapa mereka yang sudah dibatuhkan dengan AI ya memetakan kira-kira kalau enggak jalurnya ini enggak kena ini terlalu mahal jalurnya kemana buang barangnya kemana dan selalu punya backup plan ya mereka saya sarankan kadang-kadang kalau perusahaan ini contoh Pak kalau perusahaan sudah settle pertanyaan ke saya selalu begini eh bukan selalu hampir selalu begini tolong buatkan buatkan kalkulasi buatkan planning untuk recurring income untuk project lain yang kira-kira ada penghasilnya walaupun kecil enggak ada masalah tapi kita akan melihat growth-nya itu dalam 2 tahun ke depan jadi potensi penghasilnya yang rutin begitu karena kita tahu ini bisnis kita sudah settle tapi tahun depan kita enggak tahu kita masih di proses 1 atau proses 2 atau proses 3 atau akan jatuh nah itu PR-nya saya begitu biasanya nah saya langsung melakukan riset kita langsung masuk industri tim saya memang saya sudah saya tadi ada Friday observation jadi tim saya sudah terlatih di observasi masuk ke teman-teman pelaku industri kemudian kita juga masuk ke forum-forum tertentu komunitas tertentu untuk merancang kira-kira kalau kita mau bikin recurring income atau pendapatan yang berulang kita butuh skema-skema seperti apa kemudian resikonya seperti apa kalau butuh pendanaan apakah perlu kita gandeng gandeng teman-teman investor atau kita rangi sendiri ataukah kita perlu bantuan teman-teman dari perbankan yang punya skema cuma unik-unik itu yang saya lakukan jadi tidak pernah nyaman di zona yang terlihat aman gitu buat saya itu Pak terima kasih Pak tanya yang keren terima kasih Pak Ari ya oke sudah jam 8 ya silahkan ada pertanyaan tadi terima kasih banyak untuk jawabannya Pak sama-sama Pak sama-sama eh ada chat ternyata bentar ini saya seneng nih kalau jadi podcast nih close the door oh iya ini ini Kak Berli dulu jawab deh ini ada pertanyaan loh from anywhere silahkan Kak Berli di respon dulu nanti saya tambahin dari pengalaman saya kita sama seperti ngantor jamnya kita langsung jam 9 selesainya jam 6 jam lembur itu gak ada jam lembur di kami karena kami memindahkan hal tersebut budget-budget tersebut ke alokasi budget untuk apa karyawan contoh misalnya apa namanya kalau misalkan udah ada lembur biasanya kami ganti hari tapi kami memang gak menggunakan biaya apa ya lembur yang disesuaikan dengan Dep Naker punya karena memang nominannya juga kecil gitu loh Pak jadi kayaknya gak gak masuk di anak-anak saya kalau misalnya harus dikasih uang lembur mending dikasih hari libur gitu kebijakannya kemudian bagaimana pekerja sesuai jam kerja gak bisa kita gak bisa masuk ke laptop masing-masing tapi kan di get a tone kan kelihatan yang aktif sama yang enggak jadi kita bisa ngeliat kalau misalkan mereka tiba-tiba away itu nanti sistemnya itu langsung ada tulisannya away gitu loh jadi kita tahu ini orang lagi away tapi karena kita di advertising susah away ya karena semua pasti lagi banyak yang dikerjakan dan dibahas dan pasti harus banyak regroup namanya regroup itu berkumpul sama teman-teman dari campaign masing-masing karena kan campaign kami banyak ya jadi ada yang campaign ini yang ngumpul di situ yang campaign ini ngumpul di sini karena biar mempercepat komunikasi gitu terus sebenarnya bisa ke trackingnya dari mana ya dari asana karena kan asananya jelas gitu tulisnya apa aja jadi kita tahu hari ini dia mengerjakan pekerjaan atau enggak nah asana itu nanti seperti yang tadi saya bilang dijaga oleh project officer nah project officer itu nanti akan bisa menghitung main hour jadi kami memang secara apa namanya pekerjaan untuk menghitung itu menggunakan main hour nah di asana itu tuh udah ada tracking jamnya gitu loh jadi kalau misalkan mengerjakan pekerjaan kita langsung bisa set jamnya dari misalkan mengerjakan konten satu konten itu dia harus ngeklik jamnya nanti udahnya dia juga harus ngeklik nah yang ngejagain itu adalah project officer gitu memang masih masih banyak yang suka lupa gitu tapi karena kita sudah terbiasa jadinya kita karena udah punya sistem yang yang apa yang yang tegas gitu ya jadi kami menjaganya dari sebuah sistem itu sih balikin lagi ke SOP balikin lagi ke OKR balikin lagi ke KPI balikin lagi ke objektif apa namanya campaignnya atau objektif apa yang memang si divisi itu lakukan jadi controllingnya dari situ sih tapi balik saya ingatkan juga ini gak langsung terjadi dalam satu waktu ya ini butuh sampai 6 tahun terus-terusan ada improvement gitu kayak gitu sih Pak Hari dan siapa ini siapa yang bertanya Pak ya Mas Angga Sangga Mas Angga saya ngelengkapi aja ya ini tanyanya kan ke saya dan Pak Perli kalau ditanya ya teman-teman saya di Surabaya dan di Malang terus harus ngontrol teman-teman yang kerja di Jakarta dan kayaknya tim saya yang paling ya selain yang ini ya yang di luar negeri tapi yang kalau di Indonesia Barat yang paling jauh kayak Bandar Lampung dulu pernah ada Medan tapi sekarang udah gak kerja lagi nah pasti selain dari yang disampaikan Kak Perli tadi mengenai EGPI itu harus cukup clear dan itu saya sering tipikal orang yang sering merevisi merevisi SOP kalau gak jalan dengan optimal gitu saya tipikal orang yang mungkin yang gak ngerti akan wah ini gimana sih SOP dirubah terus pelin-pelan bukan pelin-pelan karena kalau saya ini gak jalan saya gak bisa tinggal diam untuk udah biarin aja lama-lama jalan gak bisa jadi selalu saya kontrol kalau perlu di awal apalah di masa provision saya bisa kontrol harian itu pasti ya SOP kita juga pakai OKR kita juga pakai platform tim saya ini kadang ada yang Pak ini kita pakai platform macam-macam kayaknya kita di divisi saya di tim saya ini saya divisi Surabaya ini membawai 7 orang dan saya tunjuk satu supervisor yang sangat senior dia sudah bekerja lama dan dulu awalnya temen nah ini juga jadi problem temen jadi bawahan ini gak gampang rekan-rekan ya tapi saya balik lagi melihat karakter dia apakah dia bisa tahu batasan dia bisa profesional kalau bisa profesional it's OK kalau gak bisa perlu kita evaluasi jangan sampai itu mengganggu kinerja nah saya sudah sering cerita mengenai bagaimana saya mengontrol kalau saya saya selalu bilang ke tim saya eh kamu kan kerja di saya ya kenali saya dulu dong kalau kamu gak cocok gak apa-apa jangan di sini jangan memaksakan diri untuk cocok saya ambil contoh begini saya setengah enam pasti dua voice ini gak semua orang seneng ini saya punya di rekonstrasi ada berapa grup ya 10 pasti lebih karena saya oh di sini gak jalan saya voice note tapi saya punya ide nih kira-kira bisa dijalankan kalau gak bisa alasannya kenapa saya harus ada reasoningnya gak bisa oh gak bisa pak ada di luar tugas saya saya gak bisa terima jawaban itu karena kalau dia kerja di luar job dia pun saya pasti mikir masalah bonus gak sekedar nyuruh saya itu saya pasti mikir atau minimal kalau bukan beneficial bukan financial support kalau dia mau ngerjain ini di luar dari kaum job dia pasti kalau ada projek-projek tambahan yang bisa meningkatkan penghasilan dia saya ajak duluan dan tim saya udah tau gitu ya apalagi tim lama tapi juga saya gak suka orang yang cari muka gitu ya jadi tiba-tiba itu kelihatan banget jadi saya selalu voice note ini ada challenge nih ini secara benefit kita ada secara profit ada nih buat kalian yang mau ngerjain challenge ini saya jinkan untuk gagal saya bilang gitu biasa di voice note siapa yang mau garap ini nah nanti rebutan tapi kalau orang-orang yang sudah close-minded gak akan mau diem aja dia pura-pura gak baca gitu kan yaudah saya biarin tapi diem-diam saya assess orang ini pura-pura gak baca gak ada respon tiap kalifikasi challenge gak ada jawaban next nih ada project kayaknya gak saya ajak atau mungkin gak ada jawaban karena dia ada problem pak saya merasa skill saya sangat tajam di administration kalau challenge kayak gitu pasti saya bingung pak tapi saya akan working well very well di administration minta apapun pasti beres dalam waktu satu kali dua-dua jam yaudah kamu fokus disitu nah dan 10% tim yang atau staff yang kira-kira punya prestasi dan juga 10% yang paling jelek itu biasanya saya sediakan waktu untuk ngobrol secara personal gitu ya kalau gak weekend atau biasanya di awal minggu biasanya saya ajak makan satu-satu gitu ya gimana kamu pengennya kayak gimana perspektif kayak gimana apa sih yang paling penting buat kamu apa sih knowledge yang kamu pengen dapetin disini harus punya network kayak gimana itu biasanya akan muncul di sesi curhat itu kemudian saya jadi tahu nah kata tim saya ini kata mereka ya ini assessment yang seringkali bukan assessment sih jadi kayak mereka ngomongin soal saya itu emang sih saya kerja disini satu yang Pak Hari oke itu masalah personal penetration pendekatan personalnya ini saya nyaman banget saya bisa jadi diri saya sendiri dan saya tetap bisa bekerja mencari pendapatan dan itu yang saya butuhkan that's all jadi gak butuh saya kayak bonus akhir tahun itu sebenarnya gak ya kalau ada pun mereka senang tapi pendekatan personal ini yang penting terakhir begini tadi pagi jam 2 pagi saya itu di chat satu karyawan tiba-tiba dia punya ide ini ada karyawan-karyawan yang anak-anak jadi jam 2 pagi tiba-tiba mulai wah punya ide nih langsung chat saya dan seringkali mereka juga kaget kenapa kok dibalas emang gak tidur nih pak maksud saya saya chat sekarang itu biar gak lupa pak kenapa kok dibalas lah emang kamu chat itu kan supaya dibalas kenapa kamu enggak kenapa Pak Ari masih mulai nanti setengah 6 voice note kita ini gak pernah tidur itu gimana bukannya saya gak pernah tidur tapi kadang-kadang kalau saya lagi on fire itu jam tidur saya memang singkat ya 2,5 jam 3 jam udah cukup buat saya dan tetap bisa fresh jadi kalau ada karyawan kayak gitu ya salah denin kamu butuh diskusi sekarang kah mau zoom sekarang jam 2 sampai jam 3 saya ada waktu beneran gak apa-apa salah lagi ini kebangun tidur gak bisa tidur lagi loh pak tapi kalau Pak Ari mau istirah gak apa-apa yuk kita laden kemudian didiskusi masalah keren kemarin ada pastel itu kita pakai banget jam 2 sampai jam 3 pagi ada satu karyawan saya jebolan dari ketutaan besar terjadi ketutaan mungkin sama kayak kapalita di gak kuat dengan workflow-nya workflow-nya yang capek banget gila gitu ya pengen jadi dia mau menapelaka gitu makanya ilmu dia di ketutaan karena dia belajar soal ilmu-ilmu yang macem-macem disitu ya termasuk ilmu analisisnya udah lumayan tajem saya rekrut ya rekrutnya lumayan mahal dulu ya tapi ya oke lah berhenti dengan pekerjaannya tapi tetap saya bilang kamu walaupun jago udah pernah jadi kedutaan udah sering dikeliling luar negeri kamu disini mentalnya mental nol ya mental mau belajar kamu harus belajar back from basic gitu culture kita creativity itu yang mau perlu belajar dan bagaimana engage dengan customer kita itu dia akhirnya oke pak saya belajar tapi saya punya kebiasaan untuk jam 2 pagi saya bangun saya kasih ide itu kita harus akomodasi gak boleh kita abaikan kalau punya ide kita abaikan 3 hari kemudian udah lah kamu pikir sendiri gak boleh kita harus jadi teman dia untuk berpikir apapun yang dia keluarkan itu pendekatan saya dengan cara itu kenapa tadi saya jelaskan panjang lebar mengenai ini ada pertanyaan soal controlling karena dengan cara itu akhirnya mereka merasa dihargai setiap kali report dan reportnya bebas sekali gak ada form khusus gak ada keharusan harus iya kalau OKR wajib diisi tapi kadang-kadang reportnya pak kalau Pak Ari kan suka voice note kita juga voice note boleh gak atau gini deh saya bikin video kemarin ada karyawan baru itu namanya Faris dia kalau report lucu ya dia bikin video saya mau jelaskan pak tapi nanti semua video report saya saya upload di google drive jadi nanti kelihatan minggu per minggu saya report yang ngerjain apa pak gitu biasanya senang sekali saya bebas oh boleh boleh kenapa kamu harus bikin video kenapa gak ajak saya ngezoom gini pak saya gak mau gak mau ganggu waktunya dan saya lebih senang kalau bikin video kan bisa saya edit kalau ada perkataan saya saya edit kemudian saya upload gak tambah ribet tuh enggak buat saya oke pak dan saya pengen tahu perkembangan diri saya mulai dari report pertama pakai video kemudian sampai nanti kerja sudah setahun itu saya bisa track apakah saya ada kemajuan di situ kalau ada kemajuan kalau omongan saya ternyata ada kemajuan ada perbedaan itu saya senang sekali itu kita harus fasilitasi gitu ya dan lain sebagainya masih banyak karakter unik jadi apakah anda siap dengan karakter unik tim anda apakah tim anda itu merasa dibantu dengan kehadiran anda apakah tim anda itu merasa sedikit terbantu sekedar misalkan Pak Hadi punya waktu ngopi enggak kita temenin dia setengah jam satu jam untuk ngobrol apapun kadang ngobrol soal family kadang ngobrol soal pandangan hidup kita temenin ngobrol kadang-kadang itu thank you Pak ini energy booster saya besok jadi semangat nih ya karena padahal nanti ngobrolnya enggak ada hubungannya dengan kerjaan ya soal family dia ingin S2 lagi ya dia S1 dia ingin S2 tapi boleh enggak kerja boleh-boleh aja terus masalah penggajian ini kan nanti ada masalah ya kompensasi ya kalau buat saya saya tidak pernah berpatok pada jam kerja jadi saya berpatok pada apakah yang kamu kerjakan sudah selesai dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan KPI yang saya kasih gitu kalau enggak sesuai KPI kamu harus punya reasoning kenapa kamu enggak sesuai KPI barangkali enggak sesuai KPI tapi dia punya performance yang lebih bagus daripada yang saya targetkan dan itu harus dijelaskan dan dijelaskannya enggak harus sambil rapat formal kalau kamu harus menjelaskan itu dengan cara merokok yaudah kita cari spot saya enggak merokok tapi saya menghargai nah ini cara-cara yang saya lakukan dan itu cukup efektif untuk membuat tim saya loyal sampai hari ini ada tim saya yang sudah kerja 15 tahun dari dia dulu lulus SMA jadi itu masalah pengajian ya pasti kontrak kerja pasti ya performa kita pas nilai dan pasti ada evaluasi setiap bulan sekali terima kasih itu pengalaman saya semoga membantu menjawab oke woi sudah setengah sembilan ya Pak Gigi thank you juga ya untuk pertanyaan tadi baik sebentar-sebentar saya cek lagi minggu kemarin minggu-minggu sebelumnya thank you ya ini pertanyaan-pertanyaan itu memanjut diskusi ini yang saya inginkan dari awal kita kuliah sekarang saya pengen ya ini menjelang jam sembilan saya ini tadi uji coba bisa gak sih kita materinya sharingnya lebih dipertajam jadi saya sengaja gak share PPT jadi biar kita ngalih begini rekan-rekan saya pengen sekarang sedikit saya wajibkan untuk teman-teman rekan-rekan membuat pertanyaan di Google Form karena tadi saya sangat menikmati pertanyaan akhirnya kita obrolannya lebih berkualitas jadi saya barusan banget ketika tadi Kak Berli jelasin tentang pengalamannya saya digunakan Google Form nah itu Google Formnya isilah nama nama lengkap kemudian nama panggilan kemudian ada kolom sebentar semoga gak tipu oh ya bener-bener ya sudah 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 saya kasih oke ini ya formnya kayak gini pertanyaan untuk diskusi ini diskusi kalau nanti masih ada waktu kita bisa diskusi sedikit lagi isi nama lengkap nama panggilan kenapa sih harus ada ini ya biar saya gak gak salah gitu ya panggilnya siapa kemudian kasih pertanyaan disini silahkan kasih pertanyaan apapun yang ingin Anda tanyakan yang ada hubungannya dengan bisnis dengan karir dengan strategi apapun dengan kasus tertentu silahkan nah kasih pertanyaan kemudian nanti akan saya share excelnya ya dan rekan-rekan jika nanti masih ada waktu sisa saya akan share excelnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah terangkum di google form saya masih pengen panen nilai lagi karena saya yakin masih banyak yang belum bersuara sampai hari ini malam ini ya kalau mau bersuara lagi yang sudah bersuara boleh banget isi form kasih pertanyaan kemudian ada rekapannya saya share linknya kemudian teman-teman yang mau bersuara boleh pilih kira-kira mau merespon pertanyaan dari temannya yang mana ya kira-kira gitu ya contoh nih si A mengisi pertanyaan gimana sih caranya punya kerjaan kantoran tapi juga bisa memulai bisnis digital nah gitu ya pertanyaannya kemudian excelnya saya kirim ada teman-teman bisa lihat kemudian ada teman wah ini saya punya pengalaman nih bisnis digital itu Anda bisa jawab kalau pun misalkan contoh nih saya ingin jawab pertanyaan ini tapi saya ngerasa belum punya pengalaman oh gak ada masalah buat saya yang penting adalah pandangan atau point of view ya atau pengalaman dalam hal gimana caranya kita bisa mempunyai produk atau pengalaman dalam hal tadi Pak Diki ngomong masalah logistik kira-kira saya ini punya produk saya ini punya PT sudah jalan tapi entah kenapa produk saya stuck aja di Jawa Timur gak bisa kemana-mana atau produk saya stuck aja di Surabaya gak bisa kemana-mana kira-kira cara membangun jalan distribusi itu ada punya tips gak teman-teman kemudian ada yang menjawab dari mentari atau dari yang mana mengenai logistik itu gitu ya jadi yang saya wajibkan sekarang adalah kasih pertanyaan apapun memilai bisnis karir strategi atau apapun soal inovasi soal kreativiti boleh silahkan diisi dulu saya kasih waktu sambil kita break sebentar kita break ya ini cukup ya karena sudah setengah ya silahkan ini masing-masing individu untuk memberikan pertanyaan berapa banyak Pak cukup satu orang satu atau boleh lebih oh kalau Bapak punya 15 pertanyaan boleh Pak boleh bebas biar seru kita Pak kalau nanti belum berjabat hari ini kan kita masih punya minggu depan jadi minggu depan biar aksi kayak hari ini gitu maksud saya ya karena minggu depan materi ya minggu depan materi yang saya tunda untuk saya sampaikan hari ini di bidang AI akan saya pending untuk minggu depan ya jadi kita masih kita masih juga ada celah untuk diskusi wow sudah lumayan ini sudah padanya masuk teman-teman bisa lihat link list pertanyaannya di link yang terakhir kita masih kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin punya poin malam hari ini silahkan bisa menjawab menjawab itu jangan khawatir harus ini ya karena ini adalah point of view ya semua jawaban kita hargai ya opini ini apapun jadi saya tunggu mungkin ada masih partisipan yang mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada berasal dari rekan-rekannya ya silahkan kalau ada yang mau bisa bilang ke Mbak Intan atau dibaca dulu juga boleh ini pada pada baca nih ya bagus-bagus pertanyaannya mengukur kesuksesan bisnis menghadapin persaingan jaga motivasi oh ini jaga motivasi ini kayaknya tips penting ini kalau ada yang ngerti dia bisa kasih tips kunci strategi marketing ada rekan-rekan jaga motivasi dia pas saya coba menjawab Pak ah boleh oh ini jagoan ini bukan motivator tapi bisa memotivasi ya silahkan Kak Perli based on dari pengalaman saya terhadap tim saya gitu menjaga motivasi itu sebenarnya menyamakan ekspektasi dulu sih Pak jadi ekspektasinya apa gitu terus apa yang dia cari biasanya kita setelah one-on-one itu kan kita udah getter a lot of information about our team kan Pak jadi dari situ nanti kita bisa apa harapannya bisa unlock potensial mereka gitu jadi biasanya sih case per case ya dan gak bisa semuanya disamakan jadi satu orang sama orang yang lain itu pasti treat-treatnya beda nah itu emang tugasnya leader sih untuk bisa ngejaga hal tersebut ketika sudah mulai ada lowest motivation tuh biasanya dari one-on-one itu bisa ketahuan mungkin dia udah gak ada motivasi untuk bekerja di agensi atau memang udah bosan di rumah aja karena kan kalau kerja WFA itu kan ada beberapa orang yang lebih senangnya di rumah atau bisa kerja di cafe tapi ada ada pola dimana gak semua orang juga bisa fit sama work from anywhere ya karena butuh ambiencenya kayak ada temen saya yang anak kantor juga yang dia memang orangnya ekstrovert banget jadi butuh ketemu orang terus energinya dapat dari situ gitu akhirnya dia mengajukan resign motivasinya sempat turun karena memang gak dapat energi dari orang lain jadi poinnya ya harus mengetahui timnya itu tujuannya apa gitu tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya dia itu bekerja atau ada di industri itu tuh mau kemana disitu bisa bisa-bisa bisa kekeluatan kalau misalkan buat personalnya sih ya balik lagi ke objektifnya kita sih kalau misalkan saya pribadi untuk motivasi saya sendiri saya balik lagi untuk apa sih yang saya mau raih gitu loh nah itu yang saya tetap jaga jadi balik lagi ke corenya mau kemana mengapain ya itu yang harus terus maintain kayak gitu sih Pak oke good thank you Kak Beli sekali lagi ya untuk inspirasinya silahkan yang lain tuh lebih banyak pertanyaan tuh soal skin care mengatasi resistensi dari tim nah ini rekan-rekan yang pengalaman dalam perusahaan gimana kalau ada resistensi dari tim yang skin care berat nih menghadapi persaingan pasar juga menarik pak ya menarik ya menarik silahkan ini ini moderator ini sebenarnya bisa jawab semua nih sebenarnya dia kan moderator terbaik di alam semesta cuman dia menahan diri sebenarnya gak apa-apa ya minggu depan kayaknya Mbak Intan ini ngajar setengah jam gitu ya kita pengen tahu inspirasi dari Kak Intan tapi kira kan logo dari teman-teman ada teman-teman yuk masih ada waktu masih ada waktu kita minimal sampai jam 20.45 kalau menurut aturan dari kombinator saya kasih kesempatan buat rekan-rekan saya sudah catat nama-nama kita masih minggu lalai sudah partisipasi ada yang 23 kali bahkan sambil nunggu ya mungkin mikir-mikir minggu depan boleh loh ini masih dibuka untuk minggu depan ya biar kita ada diskusi Bapak silahkan 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 boleh gak Pak kebetulan saya baru aja melakukan riset di internal mengenai skincare industri sih mungkin bisa jadi insight jadi memang kalau misalkan mau bisnis skincare di saat-saat ini dengan ada aja project S-nya tiktok emang akan sangat berat sekali untuk bisa berperang dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti something kalau something kan memang lokal punya ya tapi kayak pakai skintifik G2G atau misalkan originote gitu karena mereka itu secara budget memang besar sekali kalau misalkan mau apa yang yang dilihat kayak skincare-skincare yang tiba-tiba pada fleksi itu sebenarnya kalau dari perspektifnya kami gitu yang dari orang digital itu karena kami juga bisa melihat datanya secara menggunakan tools tuh rata-rata itu sepertinya banyak yang purchasing itu fiktif gitu jadi bisa jadi yang fleksi itu memang ada agen data sendiri yang entah katanya gosipnya apa money laundry atau apapun mulai masuk mulai masuk ke sana karena memang secara data secara data digitalnya juga gak dapet pak jadi memang terlihat ini orang emang kan kita punya share of voice tools ya pak ya untuk bisa checking di ranah digital itu seberapa banyak orang browsing cari nama merknya purchasing gitu karena kita juga ada tim e-commerce juga kan gitu untuk bisa cek itu tapi kalau misalkan untuk yang mau mulai gitu memang menjadi PR banget kalau misalkan budgetnya terbatas karena yang saat ini secara industrinya memang sudah siku-siku-siku-kan sekali dan secara ingredients juga udah high level dan secara harga juga udah gak bisa di apa namanya disaingi apalagi kalau misalkan kita ngeliat ya produk-produk yang Cina punya yang ngaku-ngakunya dari Kanada atau apapun gitu ya sizing-nya besar-besar harganya murah-murah gitu walaupun kita gak tau ingredients yang dipakai itu leveling-nya ingredients-nya premium atau enggak gitu sih jadi kalau mau bisnis skincare sebaliknya berpikir-pikir dulu kalau misalkan memang budgetnya terbatas kalaupun misalnya mau melihat industri yang sekarang memang kalau misalkan di industri digital campaign skincare itu gak pernah ada awareness langsung conversion gitu jadi biasanya rata-rata orang-orang yang punya skincare datang ke perusahaan saya untuk campaign itu dia maunya saya bayar sekian ROI yang saya dapat apa gitu kan atau conversion yang saya dapat berapa gitu jadi langsung ke afiliator gitu loh pak mereka tuh gak udah gak pengen lagi bikin komunikasinya yang berlayer atau misalnya ada storytelling gak mau pokoknya saya maunya afiliator dari tiktok dari shopee dari tokopedia dia lu bisa ngasih gue purchasingnya berapa gitu dari uang yang gue keluarin gitu sih oke thank you ini skincare ya memang sangat red ocean sekarang tapi saya juga ya kalau industri skincare saya pikir perlu kreativitas lebih ya karena kayak penawarnya sama cara pendekatannya sama PRF pelajar yang itu juga nah tapi saya tertarik untuk menjawab pertanyaan tadi oh ini kak berli yang tanya masalah leadership ya rekan-rekan nanti bisa share ya bagaimana leadership ini sesuatu makanya gini saya dulu di magister management di medias Brawijaya hari pertama saya masuk di perkuliahan saya ingat satu profesor saya mengatakan management is science and art itu hari pertama banget saya ingat betul dan saya masih bahkan saya ingat apa yang beliau kenakan kemeja yang dikenakan karena itu sangat memorable buat saya leadership itu art tapi leadership baru scientific juga bisa diukur saya itu orang yang terbiasa untuk mengapresiat apapun dan kalau ada masalah kalau dia gak perform saya tidak terbiasa untuk langsung reaktif jadi saya membantu sendiri untuk langsung reaktif karena kalau kita reaktif itu bisa jadi salah itu yang pertama yang perlu diperhatikan jadi saya itu terbiasa untuk mencari celah bagaimana dia bisa lebih dihargai ketika kita datang dan itu tidak bisa didapatkan ke orang lain jadi kadang hal-hal yang sifatnya sederhana kita appreciate misalkan gini oh saya suka nih kamu ini sangat care sama anak cewekmu gimana kamu punya tips gak parenting buat saya itu saya gitu kan karyawan saya punya tips gak parenting buat saya bukannya saya gak ngerti parenting tapi kan kadang-kadang orang butuh dikasih panggung butuh dihargai dia merasa selama ini dia orang yang tipikal orang yang selalu dikasih tau dia gak pernah ngasih tau orang gak pernah ngajarin orang dia selalu orang yang diajari di kantor suatu saat saya begitukan dia kaget ranting pak gimana pak parenting pak kamu pasti punya tips karena saya lihat kamu di social media oke kamu orang loveable father yang menyayangi kemudian kamu kreatif bisa main sama anak saya gak bisa entah karena memang saya gak bisa atau saya pura-pura gak bisa supaya dia mau ngomong itu satu yang sering saya lakukan dan saya lakukan itu setiap hari kemudian saya itu selalu menempatkan ketika saya telepon saya gak mau orang yang kerja di bawah saya itu aduh dia lagi yang telepon saya bener-bener gak mau itu jadi selalu saya tanya kamu kalau saya telepon saya gak mau ini ya kalau kamu gak suka kamu gak usah angkat saya bilang begitu tapi ternyata gini saya selalu menelpon tidak tanyakan target itu dulu pertama saya itu jarang menanyakan target karena sangat stressful kalau orang setiap kali ditanya sama pimpinan selalu targetmu gimana kenapa gak dicapai itu stress banget dan orang kalau udah begitu gak akan mau berhubungan dengan kita gak mau hangout sama kita jadi saya kalau nelpon tanya apalagi nih kondisinya yang perlu dibantu nih apalagi yang mau diceritain hari ini saya selalu begitu cowok cewek orang yang sudah 45 tahun ke atas selalu begitu saya pak gimana pak yang perlu di support apalagi nih pak yang perlu di sharingkan mungkin ada cerita hari ini pak gak ada semuanya aman kalau dia ngomong gak ada saya sekejar terus ada pasti ada masa gak ada itu kadang-kadang saya posisi marah kenapa sih orang ini jalan-jalan tapi selalu saya saya melatih diri dulu latihannya lama gini saya dulu sangat orang yang sangat tidak suka berhubungan dengan orang baru maka tantangan saya adalah 30 days 30 hari saya harus ketemu dengan satu orang baru selama 30 hari ke depan dan saya harus bisa ngobrol dengan mereka apapun 30 hari saya harus kenal satu orang baru setiap hari dan saya harus bisa ngobrol dengan mereka itu tantangan saya buat waktu di Jakarta nah hasilnya saya di Megakuningan ketemu orang yang tetangga yang gak kenal jaraknya beberapa rumah dia suka tanaman saya berusaha ngobrol dengan tanaman sama dia itu latihan saya dulu dan saya punya objek keluar masuk kantor itu latihan saya dulu jadi bagaimana membuat orang nyaman dulu ngobrol sama kita karena ketika kita bisa ngobrol membuat orang nyaman ngobrol sama kita dan orang mau sharing sama kita apapun masalahnya dan orang merasa terbantu untuk mengerjakan proyek dan singkat cerita saya gak ada lagi pak ini tugasnya udah keluar saya butuh butuh ini butuh challenge lagi tapi saya tanya kamu butuh apresiasi apa sorry kalau finansial selain bonus dan tunjangan kayaknya saya gak bisa kasih lebih untuk saat ini oh gak apa-apa pak saya butuh new experience saya kenalin dengan orang ini saya kasih akses network saya jadi apresiasi kemudian saya pikir untuk hangout itu penting saya pikir untuk oh tadi ada pertanyaan soal bagaimana melatih kreativitas cara saya dalam meeting 15 menit sebelum meeting saya minta mereka untuk mempertanyakan segala hal dan kadang-kadang pertanyaannya gak perlu dijawab tapi dengan cara itu mereka kan cukup kreatif untuk bertanya dan kadang-kadang gak ada pertanyaan gak ada hubungannya dengan kerjaan saya suruh tanya aja saya sediakan whiteboard gede saya suruh ngisi di sana pertanyaan-pertanyaan silahkan dari pertanyaan-pertanyaan itu melatih kemampuan dia berfikir dan saya juga ada riset soal how to make people happier karena buat saya bisnis itu kan how to get how to make people happier membuat orang lebih happy bukan sekedar transasional karena kalau kita berhasil membuat orang lebih happy dengan kehadiran kita ya tentu ada yang ngomel ada yang gak kuas ada yang komplain ya tapi kalau overall sudah bisa eksistensi kita membuat orang lebih happy maka transaksi akan berjalan dengan baik kalau gak sekarang pasti ada kemudian apalagi oh ya kita juga terobsesi untuk memberi perhatian ke customer kita selalu punya list kita saling mengingatkan eh besok customer namanya Eka ulang tahun jangan lupa ya semua kasih ucapan kasih voice note kalau perlu kasih kue kalau perlu kita senang banget melakukan itu karena kita terobsesi dan kita selalu dapat feedback yang kadang-kadang membuat kita terharu segitunya ya orang dikasih surprise oh ya kita saya tuh gak pernah dapat surprise kayak gini hal-hal kecil kayak gitu banyak kecil murah gitu tapi kan perhatian yang yang penting dan itu membuat tim saya akhirnya menjadi lebih berhatian untuk pertanyaan motivasi mungkin saya simple ini tips saya simple motivasi itu bisa turun kalau kita memikirkan tentang perasaan yang tidak kita sukai yang kita bawa dalam pekerjaan misalkan ah hari ini ada meeting hari ini ada challenge hari ini ada ketemu bos lagi jadi saya melatih diri untuk menetralkan yang namanya emosi kalau sudah itu obligated memang ada di schedule saya untuk saya kerjakan besok ya harus saya kerjakan dan perasaannya harus netral gak terlalu excited gak terlalu memikirkan yang sedih gitu ya saya tahu bahwa banyak hal yang tidak nyaman tapi begini saya selalu memanfaatkan saya untuk cari sesuatu besok carilah sesuatu yang tidak nyaman buat kamu kerjakan karena pertumbuhan itu ada kalau kita gak nyaman kalau kita nyaman gak ada pertumbuhan kalau anda nyaman dengan perubahan dan kerja seenaknya ya anda gak ada pertumbuhan jadi kita ada game-game yang kita sajikan untuk gimmick di tim saya ada orang tanya besok kamu merancang apa melakukan sesuatu yang gak nyaman buat kamu contoh nih saya gak suka disuruh belajar coding pak yaudah belajar coding besok nanti kalau saya mual gimana pak lakuin aja ini membuat kamu gak nyaman saya gak suka ketemu kekayaan pak itu pasti ngomel-ngomel hadapin kalau saya sepulgimana netralan perasaan belajar tiba-tiba saya panggil anak magang besok kamu presentasi ke klien kita ya dari Singapura pusing dia stres malamnya gak bisa tidur pak besok besok gimana pak besok ada orang pengganti saya ingat ini anak magang dari UI teman-teman anak S2 lagi saya suruh ngadepin kekayaan dari Singapura stres itu malamnya pak tolong dong pak ganti pak enggak ini proses kalau kamu gak nyaman maka kamu bertumbuh keluar motivator kan keluar dari sana gak nyaman maka saya juga begitu saya juga sering membuat diri saya gak nyaman tapi justru itu pertumbuhan skill saya disitu kemotensi saya disitu itu tips buat saya tentu sesuaikan dengan mungkin Anda punya tips yang lebih bagus ya silahkan gitu kalau mungkin terakhir ya membagi waktu antara karir dan bisnis pekerjaan kantor dan bisnis tadi saya baca gak susah bagi waktu itu yang susah adalah Anda komit gak gitu kalau bagi waktu secara matematika Anda bisa dan begini kalau mulai bisnis paksakan harus punya tim dari awal paksakan jangan jadi superman udah gak akan selesai gak akan bisa maju dan harus tahu kapan harus keluar dari yang sifatnya operasional saya tahu kapan harus keluar dari operasional kalau kita ngerjakan sesuatu operasional terus kita gak akan bisa memikirkan strategi job desk saya di usaha saya sekarang adalah strategic thinker dan networker udah udah kerjanya keliling seterus bisnis networking ngopi sana terus ke kawasan industri ini telepon sana ngesum sama orang ini di linkedin di linkedin saya punya SOP harus ngobrol sama 20 orang baru setiap hari di linkedin yang divisi marketing jadi koneksi saya tambah gede saya paksakan itu membuat saya gak nyaman tim saya juga sekarang saya aja kamu setiap hari di linkedin harus begini networking berkembang baru nanti kita bantu dengan google ads dan segala macam tapi saya pikir owner harus tahu kapan dia menjalankan fungsi as a business networker as a customer relationship building as a strategic thinker and creative thinker dan jangan lupa people management Pak Robi Johan dulu direktur Dekroda Indonesia dia jarang ngurusin bisnis dia selalu ngomong 70% waktu saya untuk people management sama pun dengan orang saya tahu keloposannya dimana saya tahu perasaannya gimana baru saya suruh kerja lagi jadi saya juga belajar saya dulu pernah di Garuda jadi people management itu sulit teman-teman jadi ada pertanyaan soal politik kantor saya kasih tips politik kantor tidak bisa dihindari even politik tidak bisa dihindari karena gini saya ambil sesuatu yang positif dari politik ya politik itu kan tindakan kita tahu tujuan kita dimana terus kita tengok kiri kanan siapa yang bisa bantuin karena gitu sebenarnya politik politik jadi jelek ketika kita menggalkan segala cara tapi sepanjang itu strategi saya gak ada permasalahan dengan politik kantor sepanjang itu sehat tapi kalau sudah mulai gak sehat kita lihat dulu gak sehatnya sampai di tahap mana apakah bisa dihindari menurut saya gak akan bisa politik kantor tetap akan ada belum lagi ada politik dengan industri kita kan di industri juga kita bisnis itu harus punya geng ya jadi menurut saya ya saya punya geng yang bahkan tapi kita punya geng yang saling support dan hati-hati geng kita terdekat teman kita terdekat juga berpolitik juga kadang-kadang bantuin kita di awal tapi dia juga punya kepentingan kita kan kadang-kadang manusia juga gitu kita kayak bantuin orang tapi oh saya menepeng nih karena saya tahu dia kenalannya Mayora saya mau masuk Mayora nih tapi kalau gak pakai orang dalam gak bisa nah orang dalam itu kan juga politik sekarang mau lepas dari orang dalam kita mau main murni mengirim-kirim proposal susah bukan main cara terbaik harus kenal orang dalam paling gak untuk pintu masuk kita setelah itu kita olah di dalam bagaimana tidak selalu negatif menurut saya strategi berpolitik seperti ini bisa sangat bisa sangat mempercepat langkah Anda Anda perlu leverage baik baik itu sharing ngobrol-ngobrol podcastnya jadi seru jadi lama minggu depan mbak Intan akan ngajar kurang lebih satu jam untuk memberikan wawasan kita bagaimana jadi ibu yang baik gitu ya menjadi wanita yang soleha yang bisa memberikan inspirasi memotivasi pasangan kalau sudah ada jadi mbak Intan ini calon dosen kayaknya oke wah teman-teman sudah hampir jam 9 saya sangat mengoperihasi kalau teman-teman gak percaya saya tuh pembelajar banget catatan saya penuh ini ya ini gak kelihatan ini catatan saya penuh bukan cuman mengenai siapa yang sudah partisipasi tapi saya mencatat dari pengalaman pergerakan sekalian ya banyak yang saya catat dari ini dan biasanya gini saya itu sangat cepat dalam time management walaupun saya bukan orang yang sangat disiplin saya akuin saya bukan orang yang sangat disiplin tapi setiap jam 11 sampai jam 11 malam sampai jam 11.30 malam saya pasti belajar saya pastikan saya belajar ya karena itu yang membuat saya bertumbuh dan setengah 12 malam itu waktu saya itu timeline yang besok mau ngapain aja dan saya selalu memasukkan 1-2 poin apa yang membuat saya besok gak nyaman tapi membuat saya bertumbuh contoh menelpon klien yang terakhir ketemu kita marah-marah atau marahin tim saya besok saya harus saya telepon kita ucap sebagai leader tim kita dimarahi masa kita kamu aja ya itu saya gak mau jadi saya akan mencoba masalahnya dimana sih kita ngoprol Bu Sulfiani dari Mentari silahkan ini Bu Direktur di Mentari silahkan Bu Direktur enggak sih Pak saya cuma mau titip ini aja ada pertanyaan dari Mbak Erna karena kan beliau lagi ada ikut lomba badminton dari kantor oke beliau mau ada jawab dari salah satu pertanyaan yang sudah ada di Google Drive tapi boleh gak Pak jawabnya setelah dia selesai ikut lomba gitu sih Pak ikut lombanya kapan? sekarang lagi tanding Pak emang jawabnya kapan? setelah selesai kuliah Pak setelah jam kuliah selesai boleh jawabnya boleh jawabnya nanti minggu depan ini masih bisa minggu depan masih bisa dibahas oh ya linknya boleh di kok nanti Mbak Intan ya bantu linknya ini ya yang tadi saya linknya sudah di share ke Mbak Erna nah boleh ya berarti bisa minggu depan untuk mengomentarinya ya Pak boleh boleh supaya saya paham sekali saya menghargai bahwa rekan-rekan disini bukan orang yang kosongan punya pekerjaan karir masing-masing apapun karirnya itu tidak mungkin kosongan jangan pernah meremehkan karir seseorang karena saya banyak dibantu oleh orang-orang yang terlihat biasa saja tapi kadang-kadang dibaliknya orang luar biasa silahkan Mbak Wici Putih Rastari baik Pak selamat malam Pak Hati izinkan saya ingin menjawab pertanyaan dari ini ya Pak Kak Bela ya oh sip oke oke nanti kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang mohon ditambahkan ya Pak pertanyaannya bagaimana kita bisa mencapai satu target di sebuah tim yang sulit untuk dicapai nah menurut saya jawabannya adalah mencapai sebuah target di tim yang sulit itu memerlukan beberapa pendekatan yang terencana dan tersetruktur misalnya saja yang pertama pemahaman yang jelas kita bisa memastikan semua anggota tim kita itu bisa menangkap dengan jelas tentang apa target yang ingin dicapai kemudian yang kedua melakukan perencanaan yang matang yaitu tanggung jawab pada masing-masing tim dan tugas selalu dikumpulkan tepat waktu terus yang ketiga melakukan komunikasi terbuka yaitu diperlukannya komunikasi untuk saling berbagi informasi jadi kalau misalkan ada pertanyaan atau masukan dipastikan bisa disampaikan di komunikasi terbuka terus yang selanjutnya itu motivasi untuk motivasi ini sangat diperlukan satu sama lain karena saling memberi motivasi terhadap tim mungkin itu pak jawaban dari saya mohon ditambahkan Pak Hari terima kasih saya seneng jalan jawabannya terstruktur dan memang itu yang penting tapi saya tambahkan sedikit sebelum kita closing kita akan lanjut minggu depan ini soalnya Mbak Intan tadi mau masak katanya jam 9 mau masak kangkung apa-apa tumis-tumis saya kalau ngomong sama tim gini masalah mencapai target kadang saya diem saya kadang udah gak berkata-kata saya acak main dia main game kemudian setelah nge-game saya tanya apa yang kamu bisa belajarin dari game yang tadi udah ngomong apa ya pak ya Mbak Dia cerita iya pak tambah lama tambah susah ya kenapa tambah lama tambah susah kalau Anda main game level 1 level 2 Anda ketemu raja Anda ketemu monster terakhirnya mungkin di awal Anda pakai senjata kosongan itu kalau game berantem Anda bisa menang tapi next level Anda butuh satu tools mungkin Anda butuh peso untuk membunuh monsternya yang berikutnya yang lebih lebih susah untuk dikalahkan naik lagi levelnya Anda butuh senjata yang baru Anda butuh tembak Anda butuh pedang dan Anda harus effort untuk mendapatkan senjata pedang itu saya bukan gamer tapi saya berusaha untuk mengajari dia filosofinya terutama Gen Z sekarang kerja di kantor saya next level Anda sudah gak bisa hanya sekedar pedang Anda butuh orang-orang yang di belakang untuk ngalahkan monster itu karena monster ini semakin lama semakin susah dan di level 4 Anda memulai frustrasi kayaknya gak bisa menang ternyata akhirnya bisa menang setelah berusaha 8 kali artinya apa? dikerjaan untuk capai target yang lebih tinggi saya kadang-kadang turunkan target dulu jadi kalau orang bilang target diturunkan nanti standarnya turun enggak kita unlock achievement bertahap sampai dia ngerti ternyata kalau dia gak capai target itu karena skillnya memang gak pernah ditambah senjatanya jurusnya gitu-gitu doang gimana Anda mau capai target nah setelah itu kita breakdown ini jurusnya Anda punya apa nih sekarang? saya punya jurus ini pak gak kepake ini monsternya udah beda nih ini level kesulitan udah beda harus Anda punya solusi yang lain benchmarking do you keliling jalan-jalan ngobrol sama orang luar yang lebih ahli yuk saya kenalin sama teman saya prosesnya memang lama tapi itu sangat powerful dan saya seringkali bilang ke tim saya kalau kamu di sirkulmu sekarang siapa? ini pak saya punya teman-teman 6 orang itu dulu teman kuliah saya bahkan teman ada beberapa dari teman SMA saya saya bilang kalau di sirkulmu kamu udah merasa yang paling pinter maka kamu ada di masalah yang sangat besar karena idra kamu ketarik ke bawah karena kamu yang udah paling pinter atau kamu bisa membawa mereka ke atas tapi kalau mereka lebih dominan karena mereka berenang kamu bisa tuh kamu akan tertarik ke bawah kalau cari sirkul yang baru dimana kalau sirkul yang baru kadang-kadang mengintimidasi kita ketemu dengan orang-orang kadir kemarin itu pinter-pinter kalau ekspor udah jago dia kamu soal itu saya taruh tim saya di tengah satu staff saya di tengah benar-benar timidasi dia bingung mau ngomong apa karena omongannya berat-berat pak justru di situ kamu belajar jadi rasa gak nyaman ketika masuk di sirkul baru itulah yang penting itu yang selalu saya kasihkan jadi thank you tadi Mbak Uji Uji juga menjelaskan sistematis saya menambahkan saja terima kasih teman-teman aku gak kerasa jam 9 saya serahkan ke muterato terkait di alam semesta dan alam goib silahkan Mbak Indar terima kasih Pak Ari Pak Ari jalan gitu dong saya sungkan tau pak saya masih belajar masih banyak salahnya pak minggu depan jadi dosen satu jam mohon maaf pak saya masih belum bersedia oke silahkan Mbak Indar foto-foto kita ya iya Bapak terima kasih ya pak jadi saya sedikit belajar juga sih pak lagi belajar kembali seperti itu dapat ilmu-ilmu baru juga dari teman-teman dari Pak Ari terima kasih seperti biasa pak kita dokumentasi dulu dan nanti akan saya share di grup seperti biasa oke monggo teman-teman bisa open camp sebentar mungkin ada beberapa yang gak bisa on camp ya pak soalnya satunya masih di perjalanan yang satunya lagi masih kerja iya temannya Mbak Wichi tadi lagi Pak intern masa suruh on camp ya betul meskipun menang lagi Pak Mbak Erna wis mantap sudah ya pak saya hitung ya pak 1 2 3 1 kali lagi ya pak 1 2 3 baik terima kasih Pak Ari untuk sharing sharing malam ini terima kasih terima kasih selamat malam pak